Di lokasi tertentu di Gunyuan Heaven, pohon raksasa berdiri seperti raksasa di hutan purba, cabangnya menyebar di sekelilingnya membentuk kanopi raksasa yang menutupi langit. Di bawah keteduhan, dahan-dahan tampak menjulang dengan mengancam di atas tanah seperti bayangan jahat. Ada banyak rawa di hutan yang dihuni oleh binatang purba yang menyeramkan. Bahaya mengintai di setiap sudut, membuat seluruh hutan menjadi satu zona bahaya besar. Meskipun demikian, banyak tenda telah didirikan di dalam hutan. Tenda-tenda tersebut ditutupi oleh dedaunan dan dahan untuk menyembunyikan lokasinya. Sosok-sosok terlihat tergesa-gesa di kam. Suasana mencekik menyelimuti tempat itu, wajah semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini adalah markas sementara Changsuan Heaven. Dalam sebulan terakhir saja, mereka telah berpindah lokasi lebih dari belasan kali seperti anjing yang kehilangan rumah. Sesosok duduk di atas menara penjaga di kam, kepalanya yang botak bersinar pemandangan yang sangat menarik. Siapapun yang lewat akan berhenti dan memberikan tatapan hormat ke arah sosok botak itu. Karena dia adalah pemimpin tim Changsuan Heaven saat ini. Sekte Changsuan, Chu Qing. Jika bukan karena usahanya yang berani berulang kali menghentikan pihak lain untuk mengejar mereka selama sebulan terakhir, bahkan lebih banyak dari mereka akan mendarat di tangan Istana Suci. Dikabarkan bahwa Ras Suci akan memurnikan tahanan hidup menjadi pil untuk dikonsumsi. Itu sangat berdarah dan menakutkan. Aih! Chu Qing mengusap kepalanya yang botak. Wajahnya tetap tenang, tapi dia mendesah dalam hati. Dia tidak mengerti bagaimana dia menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Ketika Li Suan mengamuk melalui barisan mereka, dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk melindungi murid-murid Sekte Changsuan. Meskipun tidak ada kesimpulan untuk pertempuran mereka, dia tahu bahwa Li Suan sangat tercengang dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Chu Qing tidak pernah repot-repot menunjukkan kekuatan aslinya sebelumnya, dan sepertinya berharap dia bisa tidak terlihat selamanya. Tidak ada yang menyangka si botak malas memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Li Suan. Setelah itu, Sekte Changsuan terpaksa terus mundur dan pindah, sementara pihak Istana Suci tanpa henti mengejar. Selama sebulan terakhir, bentrokan yang tak terhitung jumlahnya telah meletus antara kedua belah pihak. Di masa lalu, Chu Qing akan selalu menemukan kesempatan untuk berbaur dengan latar belakang, tetapi setiap kali dia muncul sekarang, tatapan penuh harapan yang tak terhitung jumlahnya akan melihat ke arahnya. Tidak mungkin lagi untuk mengendur. Chu Qing merasa sangat lelah dan lesu baru-baru ini. Berhentilah mengasihani diri sendiri. Sudah berapa lama? Suara yang jelas tiba-tiba terdengar di belakangnya. Chu Qing menoleh dan melihat sosok kurus. Wajahnya yang dingin dan cantik sepertinya mencerahkan suasana yang mencekik, menyebabkan banyak tatapan menyelinap dari seluruh penjuru. Chu Qing buru-buru menyapanya, ini adik perempuan Qingchan. Wajah cantik, aura dingin. Itu adalah Li Qingchan. Li Qingchan meliriknya. Dia memahami karakter Chu Qing dengan sangat baik. Saya telah membantu Anda menangani setiap masalah yang muncul di antara berbagai faksi selama periode ini, dan yang Anda lakukan hanyalah menunjukkan wajah Anda sekali atau dua kali pada saat yang penting. Apa yang melelahkan? Jika Anda tetap mempertahankan sikap ini, saya akan membiarkan Anda menyelesaikan semuanya sendiri mulai sekarang dan seterusnya. Chu Qing buru-buru berdiri dan menunjukkan senyuman sederhana, Ayo, jangan seperti ini, kakak senior salah. Li Qingchan sedang tidak ingin bercanda. Alisnya menegang lebih kuat saat dia berkata, Beberapa utusan yang kami kirim untuk mencari bantuan telah kembali, tapi tidak ada yang baik untuk dilaporkan. Chu Qing menghela nafas. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Gu Yuanhaven sangat besar, dan tidak akan mudah untuk bertemu dengan faksi dari surga lainnya. Bahkan jika kita entah bagaimana berhasil bertemu mereka, mereka sepertinya akan sangat enggan ketika mereka mendengar tentang ras suci. Situasinya, tidak terlalu baik. Li Qingchan diam. Pertempuran untuk Gu Yuanhaven terlalu kejam. Itu adalah hal yang nyata, dan bukan misi pelatihan. Ini adalah perang antara surga, dan sebagai surga terlemah, surga changsuan mereka secara alami merupakan sasaran empuk. Para pengkhianat Istana Suci terkutuk itu, Li Qingchan menggertakkan giginya saat wajahnya berkerut karena marah. Sekte changsuan juga menderita korban, beberapa di antaranya bahkan dia kenal secara pribadi. Chu Qing menarik nafas dalam-dalam saat dia menatap ke arah hutan yang gelap dan suram. Ekspresinya berubah menjadi serius saat dia berkata, Adik perempuan, aku mengalami firasat buruk akhir-akhir ini, mereka tanpa henti mengejar kita selama sebulan terakhir, dan sepertinya tidak ada niat untuk membiarkan kita pergi. Rasanya terlalu kebetulan setiap kali kita menemukan celah untuk terobosan dan melarikan diri. Alarm meningkat di dalam Li Qingchan. Maksudmu mereka sengaja membiarkan kita kabur? Chu Qing perlahan menjawab, saya tidak yakin. Mungkin saya terlalu sensitif. Dia menatap Li Qingchan sambil melanjutkan, Adik perempuan, jika itu sampai pada tahap itu, aku akan mengulur waktu sementara kamu dan murid sekte changsuan lainnya berpencar dan melarikan diri. Lakukan semua yang Anda bisa untuk bertahan hidup. Adapun saluran kil luhur, jangan memikirkannya untuk saat ini. Kuku Li Qingchan menusup telapak tangannya saat matanya berubah agak merah. Dia mengerti bahwa jika itu mencapai tahap itu, Chu Qing akan menggunakan hidupnya untuk melindungi mereka. Kakak senior pertama yang malas ini biasanya tidak dapat diandalkan, tetapi ketika sampai pada masalah, dia masih akan melangkah untuk memikul tanggung jawabnya. Chu Qing menghela nafas melihat penampilan Li Qingchan. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu khawatir, saya mungkin salah. Apalagi beberapa orang yang kami kirim masih belum kembali. Siapa tahu, mungkin keajaiban akan terjadi. Li Qingchan menggigit bibirnya, tapi hatinya sesurang hutan. Dia tidak melihat banyak harapan. Bagaimana keajaiban bisa muncul begitu mudah? Sedangkan di lembah agak jauh dari hutan. Lembah itu ditutupi tenda dengan penjaga yang terus berpatroli di daerah itu. Seorang pria jangkung dan tampan sedang berjalan menuju area terdalam dari lembah. Ketika penjaga melihatnya, mereka membungkuk dengan wajah penuh hormat. Dia adalah Kapten Istana Suci, Li Suan. Ekspresi Li Suan tetap tanpa ekspresi, mengabaikan semua penjaga yang membungkuk. Ketika dia tiba di bagian terdalam dari lembah, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Penampilannya semakin intens, hampir berubah menjadi fanatik ketika dia akhirnya melihat dua sosok di sana. Li Suan tiba di belakang kedua sosok itu dan dengan hormat menyapa mereka, kakak laki-laki. Kedua sosok itu berbalik pada suaranya, menampakkan diri mereka sebagai dua pemuda jangkung yang mengenakan senyum ramah. Namun, gelombang menakutkan yang samar-samar berdenyut dari tubuh mereka bahkan menekan Li Suan. Kedua anggota Ras Suci ini. Mereka adalah dua Kapten Sub-Team Sekret Rache yang dicari Li Suan. Kapten Jimo dan Wakil Kapten Wei Tuo. Mereka tidak terlihat jauh berbeda dari manusia, tapi ada pola bercahaya samar di wajahnya. Ada juga celah vertikal di antara alis mereka. Sesuatu tampak sedang bergoyang-goyang di bawah celah tersebut, memberikan sensasi yang aneh. Oh, itu adik laki-laki Li Suan. Jimo tersenyum pada Li Suan. Bagaimana perkembangannya? Apakah orang-orang Chang Suan Heaven melarikan diri ke arah yang kita rencanakan untuk mereka? Li Suan menganggup dan dengan hormat berkata, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kakak senior Jimo. Jimo menganggup puas. Baik, saat mereka semua dalam posisi, kita bisa menangkap jaring. Li Suan ragu-ragu sejenak dan bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa kakak senior Jimo memaksa mereka ke lokasi itu? Saya merasa mungkin lebih baik untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan masalah akan datang. Di sampingnya, Wei Tuo tersenyum sambil menatap Li Suan. Namun, ketidakpedulian dingin di matanya membuat hati seseorang menggigil tanpa sadar. Kakak laki-laki Li Suan, jangan terlalu banyak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Lakukan saja apa yang kami perintahkan. Di bawah tatapan Wei Tuo, Li Suan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia buru-buru menganggup dan berkata, Terima kasih atas ajaran kakak senior. Hei, Wei Tuo tidak perlu terlalu serius. Jimo, yang mengenakan pakaian hijau, melambaikan tangannya. Dia dengan lembut menarik Li Suan ke depan dan menunjuk ke lubang di bawah. Hei, kemari dan lihat ini. Bukankah pemandangan ini membuatmu rileks? Li Suan melihat ke lubang raksasa dan segera merasakan hawa dingin naik dari dasar kakinya. Sebuah kuali besar yang mendidih muncul dari dalam lubang, banyak rune kuno yang terukir di tubuhnya. Sosok, yang genesis kinya disegel, saat ini sedang dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Ceritan dan jeritan yang terus-menerus membuat rambut seseorang berdiri tegak. Mereka adalah tahanan Sekte Chang Suan. Jimo agak terpesona dengan adegan ini. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan bola cahaya merah darah keluar dari kuali. Itu mendarat di tangannya, berubah menjadi selusin pil merah. Dia meletakkan pil di mulutnya dan dengan lembut mengunyahnya, mengeluarkan suara yang menandakan kenikmatan. Seperti yang diharapkan, pil blut genesis yang dibuat dari manusia terasa lebih enak, Jimo menghela nafas dalam-dalam, sebelum menjelaskan kepada Li Suan, pil blut genesis ini adalah pil darah paling populer di ras suci kita. Jika sering dikonsumsi, itu tidak hanya akan memperkuat genesis ki seseorang tetapi juga kemampuan fisik seseorang. Benar-benar hal yang menakjubkan. Sayangnya, sangat sulit untuk menemukan begitu banyak manusia untuk memurnikan pil ini di empat surga ras suci kita. He he, pertempuran untuk Guyuan Heaven benar-benar memuaskan nafsu makanku. Bibirnya tampak berkilau dengan cahaya merah darah, pemandangan yang menyeramkan dan aneh. Apakah adik laki-laki Li Suan ingin mencobanya? Dia tersenyum tipis saat dia menawarkan dengan Li Suan pil berwarna merah darah. Ekspresi Li Suan sedikit berfluktuasi, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Ji Mo mulai surut sedikit demi sedikit, dia mengulurkan tangan dan menerima pilnya. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya dengan susah payah. Haha! Ji Mo tertawa terbahak-bahak sebelum menepuk bahu Li Suan seolah mengakuinya. Jangan khawatir, saudara laki-laki muda Li Suan, kau telah melakukan pelayanan yang bagus untuk ras suci. Setelah ini selesai, kami akan meningkatkan dengan dukungan yang diberikan kepada Istana Suci. Ketika itu terjadi, Istana Suci Anda akan menjadi penguasa surga Chang Suan. Dengan dukungan ras suci kita, siapa yang peduli dengan surga dan ras lain? Ketika ras suci menyatukan dunia Tianyuan, semua ras hanya akan menjadi ternak. Li Suan perlahan mengangguk saat ekspresi tekad mengalir di matanya. Benar, ras suci adalah ras terkuat di dunia ini. Tidak ada ras atau vaksi yang mampu menahan kekuatan mereka. Karenanya, pilihan Istana Suci tepat. Setiap orang harus bergabung dengan ras suci sesegera mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Satu-satunya takdir yang menunggu orang-orang bodoh yang keras kepala itu adalah kematian. BOOM! BOOM! Ini adalah ngarai lebar yang tampaknya tak berujung. Tebing tajam menjulang seperti bilah di sekitarnya, menembus-menembus awan. Di dalam, sungai raksasa yang mengamuk menerobos seperti naga putih. Sungai menghantam dinding tebing di sekitarnya, membuat BOOM menggelegar mirip dengan raungan naga. BOOM yang tak terhitung jumlahnya dari genesis ki bertabrakan di ngarai, gelombang mengamuk membuat seluruh tempat bergetar. Dua kekuatan yang cukup besar sedang bertempur. Kedua belah pihak kejam, sosok yang terluka parah jatuh dari langit dengan setiap denyut nadi genesis ki yang menghancurkan, jatuh dan menghilang ke sungai di bawah. Itu adalah pertempuran yang putus asa dan pahit. Kedua kelompok yang bertikei ini adalah Istana Suci dan kekuatan utama Surga Changsuan. Tidak ada belas kasihan, hanya pembantaian tanpa akhir. Darah menyembur kemana-mana, perlahan-lahan mewarnai tebing di sekitarnya dengan warna merah darah yang mengerikan. Di tempat tertentu di medan perang ini, tiga sosok berkumpul. Salah satunya adalah pria tinggi dan berotot yang memegang gadah. Aura ganas menyebar dari setiap serat tubuhnya. Meskipun ia berada di tahap awal matahari surgawi, setiap ayunan gadah raksasanya mengirim beberapa musuh tingkat kultivasi yang sama terbang mundur. Cah! Ruang tiba-tiba beriak saat kilatan abu-abu melesat, menuju langsung ke tengkuk pria berotot itu. Dentang! Namun, gelombang genesis ki hitam menyapu tepat sebelum serangan bisa mendarat, menghalangi serangan jahat. Pria berotot itu menoleh dan menyeringai, terima kasih, Zen Su. Seorang pria muda yang tampak teduh muncul di belakang pria berotot itu. Dia memancarkan aura gelap dan jahat, yang membekukan udara di sekitarnya. Dia melirik pria berotot itu dan berkata, Ning Zhan, kamu harus mengawasi saat bertarung. Kamu pasti sudah lama mati jika aku tidak ada di sini untuk memblokir begitu banyak serangan diam-diam. Pria berotot dan pria bertampang teduh itu adalah teman lama Zhou Yuan, Ning Zhan dan Zen Su. Lagi pula, misi kita adalah melindungi kebutaan, ingat. Baru saat itulah Ning Zhan melihat ke arah tempat tertentu jauh di belakang mereka, di mana seorang pemuda lemah berdiri diam-diam. Sepotong kain hitam melilit matanya, dan pedang belang-belang tergeletak di dadanya. Ning Zhan dengan canggung menggaruk kepalanya sambil memaksakan senyum, tentu saja aku ingat. Gada raksasanya menyapu sekali lagi bersamaan dengan angin puyuh genesis ki, mengirim dua musuh yang menyerang terbang mundur lagi. Zen Su mengalihkan pandangannya ke daerah terdekat, di mana ahli matahari surgawi tingkat lanjut dari Istana Suci mendatangkan malapetakah. Dalam beberapa napas pendek, belasan orang terluka di tangannya. Para ahli matahari surgawi yang maju di pihak mereka untuk sementara tidak dapat memberikan bantuan mereka. Bagaimanapun, medan perang itu terlalu besar. Zen Su dengan cemas bertanya, Blindi, kamu belum siap. Blindi secara alami adalah Li Chun Jun. Dia menggenggam gagang pedangnya dan perlahan mengangkatnya saat suara seraknya terdengar, hampir. Aku akan bergantung pada kalian nanti. Darah segar mengalir di ujung jarinya, dengan cepat menyelimuti pedang. Saat itu diwarnai dengan darah, bintik-bintik di pedang mulai memudar satu demi satu. Pada akhirnya, pedang itu melayang di depannya, tampak bernapas saat perlahan-lahan merobek ruang di sekitarnya. Pergilah. Li Chun Jun membuat segel pedang dan menjentikan. Kilatan cahaya pedang melesat, begitu cepat bahkan Zen Su dan Ning Zhan hanya bisa melihat bayangannya. Wajah ahli matahari surgawi maju Istana Suci di dekatnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat melesat mundur untuk menghindar. Bis. Meskipun dia cepat, pedangnya lebih cepat. Ruang beriak di depannya saat cahaya menyapu dan dengan cepat membesar di matanya. Ahli matahari surgawi tingkat lanjut tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Dengan raungan marah, Genesis Qi meletus dari tubuhnya. Telapak tangannya mendorong di udara, disertai dengan gelombang Genesis Qi yang melonjak. Cah! Namun, ahli matahari surgawi tingkat lanjut segera mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Lengannya tercabik-cabik oleh pedang ki saat tubuhnya terlempar ke belakang. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, jelas terluka para oleh serangan yang menghancurkan itu. Anggota aliansi surga Chang Suan di dekatnya bersorak-sorai. Sayang sekali, Ning Zhan menggelengkan kepalanya, merasa agak menyesal. Ahli matahari surgawi tingkat lanjut telah cukup licik untuk memutuskan lengannya pada saat-saat terakhir. Jika tidak, pedang Li Chun Jun seharusnya bisa merenggut nyawanya. Meski begitu, itu adalah prestasi ajaib bagi ahli matahari surgawi awal yang secara serius melukai seorang ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Setelah melepaskan pedang, tubuh Li Chun Jun mulai bergetar hebat. Darah merembes dari pakaiannya, dan retakan muncul di lengannya. Pedang ki terlalu ganas dan kuat untuk ditanggung oleh tubuhnya. Li Chun Jun mengambil kembali pedang itu dengan tangan gemetar. Dia merasa sangat lemah. Serangan itu telah menjadi beban besar baginya, dan itu adalah serangan terakhir yang akan dia lakukan hari ini. Meskipun serangan pedang itu luar biasa, Li Chun Jun telah membayar harga yang menyakitkan untuk melakukannya. Ning Zhan dan Zen Su tahu bahwa Li Chun Jun saat ini berada pada titik terlemahnya. Mereka segera mundur ke arahnya untuk melindunginya. Mata Ning Zhan mengamati sekeliling. Saat dia mengamati medan perang, dia dengan muram berkata, ini jalan buntu, tapi tim Ras Suci belum bergabung dalam pertarungan. Zen Su dan Li Chun Jun terdiam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh tim Ras Suci sebelumnya terlalu mencengangkan. Hanya dalam beberapa saat, pasukan aliansi hampir hancur. Li Chun Jun tiba-tiba berkata, ''Kurasa mereka tidak akan membiarkan kita melarikan diri dengan mudah kali ini.'' Mata Zen Su dan Ning Zhan menyipit saat ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Jika Li Chun Jun benar, pertempuran hari ini akan menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Zen Su perlahan berkata, ''Kinyu dan Luluo belum kembali. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka.'' Li Chun Jun menggelengkan kepalanya. ''Saya mendengar bahwa yang lain tidak membawa kabar baik. Tampaknya Chang Suan Heaven harus mengatasi ini sendiri.'' Zen Su tiba-tiba berkata, ''Kita harus memikirkan cara untuk mundur.'' Ning Zhan dengan dingin mendengus saat gadam menghantam tanah, menciptakan kawah mini. ''Aku lebih baik mati berjuang daripada mundur.'' Zen Su mengerutkan ke Ning, ''Anda hanya akan menjadi pengorbanan yang tidak berarti. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk mundur sementara dan kembali untuk membalas dendam setelah Anda lebih kuat?'' Ning Zhan tidak menanggapi, tetapi tekad di matanya membuat pendiriannya jelas. ''Mundur bukanlah pilihan.'' Zen Su merasa sangat frustrasi. Bahkan otak bajingan ini terbuat dari otot. Dia adalah seorang idiot yang keras kepala yang hanya tahu bagaimana menyerang lebih dulu. Namun, apa yang bisa mereka ubah bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Yang akan mereka lakukan hanyalah menambahkan beberapa mayat dingin ketumpukan. Li Chun Jun tidak ikut berdebat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tempat pertempuran paling sengit. Hanya prajurit terkuat di kedua sisi yang bisa ambil bagian dalam pertempuran ini. Dia melihat Chu Qing di depan. Angkutan yang bersinar menari-nari di sekitar Chu Qing, mengambil nyawa seorang ahli matahari surgawi dengan setiap kedipan tubuh mereka. Dia sudah menjadi bendera persekutuan untuk sisi surga Chang Suan. Selama dia ada di sana, moral surga Chang Suan tidak akan pernah hancur. Sayangnya, Li Chun Jun tahu bahwa bahkan Chu Qing tidak dapat menyelamatkan mereka dari krisis yang menyedihkan ini. Akankah perjalanan Chang Suan Heaven di Guyuan Heaven berakhir dengan tragedi hari ini? Li Chun Jun dengan erat mencengkeram gagang pedang dengan tangan gemetar. Betapa frustrasinya! Desir! Chu Qing berdiri di udara, angkutan emas berputar-putar di sekelilingnya seperti burung. Pesawat ulang-alik mengeluarkan aura yang sangat mematikan, meninggalkan air mata di kain ruang saat mereka lewat. Chu Qing berdiri di tengah medan perang, membuatnya sangat mudah bagi musuh-musuhnya untuk mengepung dan menyerangnya. Namun, setiap serangan Genesis Qi yang datang dengan cepat dihancurkan oleh angkutan emas. Ada ekspresi fokus di wajahnya saat kok emas sesekali ditembakkan, berubah menjadi kilatan emas mematikan yang menembus para ahli Istana Suci. Meskipun pertempuran saat ini berada di jalan buntu, Chu Qing tidak berani bersantai. Alih-alih, alisnya menyatu sedikit. Tim Ras Suci belum memasuki medan perang. Menyerang, kelompok kecil ahli matahari surgawi tingkat lanjut menuduh dia formasi penyerangan. Tapi sebelum Chu Qing bisa menjawab, asap biru keluar dari belakangnya. Percikan yang tak terhitung jumlahnya mekar dalam asap saat semburan api menyapu itu, menabrak ahli matahari surgawi yang canggih. Boom! Boom! Para ahli matahari surgawi tingkat lanjut terpesona oleh boom, tubuh mereka hangus hitam oleh api. Chu Qing menoleh, dan melihat asap biru mengembun menjadi sosok. Itu adalah pria parubaya, telanjang kaki dan dengan pipa di tangannya. Dia tampak seperti seorang petani yang bekerja di ladang. Ketika Chu Qing melihatnya, dia menangkupkan tinjunya. Kakak senior Mu Mu Ji, Zhou Yuan pasti akan terkejut jika dia ada di sini, karena Mu Mu Ji juga kenalan lamanya. Mu Mu Ji adalah orang yang membimbing Zhou Yuan ke Sekte Changsuan setelah meninggalkan Benua Changmang. Saat itu, Mu Mu Ji telah berada di tahap kediaman divine, tetapi sekarang telah mencapai puncak tahap matahari surgawi setelah beberapa tahun berkultivasi. Dia adalah salah satu ahli matahari surgawi terkuat dari Sekte Changsuan. Mu Mu Ji menatap medan perang yang kacau dengan ekspresi muram. Kakak laki-laki Chu Qing, praktisi istana suci berjuang terlalu mati-matian. Ada yang salah. Lagi pula, tim sekret Rache belum bergerak. Chu Qing menganggu. Aku khawatir ini akan menjadi pertarungan terakhir kita. Hati Mu Mu Ji mencelos. Chu Qing perlahan berkata, Aku sudah membuat persiapan dengan adik perempuan King Chan. Setelah keadaan menjadi buruk, dia akan melarikan diri dan menyebar dengan murid-murid Sekte Changsuan. Adapun yang lainnya, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Bagaimana denganmu? Tanya Mu Mu Ji. Chu Qing menyeringai. Aku akan tetap tinggal tentu saja untuk menemani pengkhianat Li Suan itu. Mu Mu Ji bisa melihat niat membunuh di mata Chu Qing. Dia jelas bermaksud untuk binasa bersama Li Suan. Bagaimanapun, Li Suan adalah alasan utama kesulitan Changsuan Heaven saat ini. Mu Mu Ji terdiam beberapa saat, sebelum dia berkata, kamu tidak bisa mati di sini. Anda adalah super jenius kedua dari Sekte Changsuan kami dalam 100 tahun terakhir. Hanya dengan hidup, Sekte Changsuan kami akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Siapa yang pertama? Tanya Chu Qing. Bocah Zhou Yuan itu, tentu saja. Heh, saya adalah orang yang membimbingnya ke Sekte saat itu. Mu Mu Ji merasa agak bangga. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan memelototi Chu Qing. Jangan ubah topiknya. Chu Qing terkekeh. Kakak laki-laki Zhou Yuan ya, aku bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mengumpulkan ketujuh seni Changsuan. Namun, saat dia melihat wajah Mu Mu Ji perlahan berubah menjadi kaku, Chu Qing hanya bisa berkata tanpa daya, kakak senior, aku harus tetap di belakang. Jika tidak, bahkan lebih sedikit murid Sekte Changsuan yang bisa melarikan diri. Saya juga ingin berguna bagi Sekte di masa depan, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Tidak ada orang lain yang bisa menghentikan Li Suan. Selain itu, dua kapten ras suci belum bergerak. Mereka tampaknya senang melihat kita saling membunuh, atau mungkin, mereka merasa itu di bawah mereka. Mu Mu Ji terdiam saat kesedihan memenuhi wajahnya. Kami benar-benar katak yang mengamati langit dari sumur yang merupakan surga Changsuan, ada celah yang terlalu besar antara Changsuan Heaven dan surga lainnya. Chu Qing menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Kelemahan Changsuan Heaven bukanlah sesuatu yang bisa diubah dalam jangka pendek kecuali mereka bisa menghasilkan seorang ahli yang bisa berdiri di puncak bahkan di antara semua surga. Hanya keberadaan seperti itu yang dapat mengubah situasi Changsuan Heaven saat ini. Tapi Chu Qing mengerti tidak praktis untuk mempercayai kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Patriark Changsuan. Chu Qing mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak tinggi tertentu di kejauhan. Dia hampir tidak bisa melihat tiga siluet milik Li Suan dan dua kapten sekret rache. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya saat es melintas di matanya. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Koma. Kakak-kakak, tunggu apa lagi? Ini seharusnya menjadi waktu terbaik bagi kita untuk menyelesaikannya. Li Suan tidak bisa membantu tetapi bertanya saat dia menatap medan perang yang sangat besar. Pasukan Istana Suci saat ini sedang melawan faksi surga Changsuan dalam pertempuran sengit, dan telah menderita kerugian yang luar biasa. Banyak murid telah meninggal di Ngarai, tubuh mereka tertelan oleh arus sungai yang mengamuk di bawah. Tapi tim sekret rache, Ji Mo dan Wei Tuo masih belum bergerak. Hati Li Suan sakit untuk para murid yang jatuh, bukan karena dia peduli, tetapi karena mereka adalah miliknya untuk diperintah. Setiap murid yang mati akan mencukur kekuatannya. Ji Mo mengabaikan Li Suan, malah fokus pada bola kristal di tangannya. Titik-titik merah darah muncul di bola kristal, perlahan-lahan mewarnainya menjadi merah. Dia mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum senyuman akhirnya muncul dari sudut mulutnya. Ji Mo sepertinya sedang dalam mood yang bagus. Sambil tersenyum, dia bertanya, Saudara laki-laki Li Suan, bukankah kamu bertanya mengapa kita memaksa pasukan surga Changsuan ke sini? Li Suan segera menunjukkan ekspresi penasaran. Ji Mo menunjuk ke Ngarai dan menyeringai, karena ada saluran cabang ki leluhur bermutu tinggi yang tersembunyi jauh di bawah Ngarai ini. Saluran cabang bermutu tinggi, hati Li Suan bergetar hebat. Mereka telah menemukan beberapa saluran cabang sebelumnya, tetapi semuanya berkualitas rendah. Meski begitu, mereka menuai banyak manfaat. Jika saluran cabang kelas rendah sudah begitu menakjubkan, saluran perantara secara alami akan jauh lebih baik. Adapun saluran cabang kelas tinggi, Li Suan bahkan belum mempertimbangkannya sebelumnya. Ji Mo memberitahunya bahwa ada saluran cabang bermutu tinggi yang tersembunyi di bawah Ngarai. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Bagaimana kakak senior Ji Mo tahu? Li Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tidak merasakan gelombang aneh, jadi mengapa Ji Mo begitu yakin? Ji Mo tertawa kecil. Ras suci memahami surga guyuan jauh lebih baik daripada lima langit bawahmu. Lima langit yang lebih rendah adalah apa yang disebut ras suci sebagai lima langit lainnya. Empat langit yang ditempati oleh mereka secara alami disebut sebagai empat langit atas. Dari sini, orang bisa melihat betapa superiornya ras suci jika dibandingkan dengan ras lain. Namun, saluran cabang bermutu tinggi disembunyikan sangat dalam, dan metode biasa tidak akan bisa memaksanya keluar. Kita hanya bisa memasang umpan untuk membujuknya, Ji Mo tersenyum sambil menunjuk ke arah medan perang berdarah. Mereka adalah umpan kita. Wajah Li Suan berkedut sedikit. Kakak senior Ji Mo bermaksud untuk mendorong bencana bumi untuk menggali saluran cabang bermutu tinggi. Ji Mo tersenyum dan mengangguk. Li Suan berkata dengan kagum, kakak senior Ji Mo sangat pintar. Namun, jantungnya berdarah di dalam. Banyak pasukan istana suci juga sekarat karena rencana ini. Ji Mo tidak peduli apa yang dipikirkan Li Suan. Masih tersenyum, dia menyimpan bola kristal dan melihat ke arah medan perang. Nadanya lembut, tapi niat membunuh dalam suaranya membuat udara di sekitarnya menjadi sedingin es, sudah waktunya. Pergilah. Tidak perlu narapidana kali ini. Membunuh mereka semua. Saat tangannya jatuh, sosok perlahan naik ke udara di belakangnya. Tekanan yang menakutkan menyapu seperti air pasang, menyelimuti seluruh ngarai. Gemuruh. Dalam sekejap, sinar cahaya Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit. Sosok-sosok naik ke langit satu demi satu di belakang Ji Mo. Ini adalah sub-tim sekret Rache yang dipimpinnya. Wei Tuo dengan acuh-ta'acuh berkata, bunuh semua babi ini. Menyerang. Beberapa ribu ahli ras suci mengarahkan pandangan mereka ke medan perang, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Di mata mereka, ras dari langit lainnya hanyalah ternak yang akan disembeli. Ras suci adalah penguasa sejati dunia Tianyuan. Gemuruh. Tim Istana Suci menyebar, tampaknya memenuhi langit, sebelum terjun ke medan perang. Dengan masuknya tim sekret Rache, gelombang pasang langsung mulai berubah. Kekuatan aliansi Changsuan Heaven dengan cepat dihancurkan, sosok demi sosok jatuh seperti lalat dari udara. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Merah mekar di sungai raksasa di bawah, mewarnai merah tua. Keputusasaan muncul di wajah pasukan aliansi. Beberapa individu kehilangan keberanian mereka, hancur di dalam saat mereka dengan putus asa berlari menuju tim ras suci sambil meneriakan penyerahan diri mereka. Namun, mereka bertemu dengan boom tanpa ampun dari Genesis Qi. Tubuh hancur berantakan dan berubah menjadi potongan darah. Jari Chu Qing menusuk dagingnya. Dia menunduk dan melihat ke sudut tertentu dari medan perang, di mana Li Qin Chan memimpin murid-murid sekte Changsuan. Tatapan mereka bertemu sesaat, sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai bergerak maju melawan pasukan aliansi yang melarikan diri. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang melangkah untuk menutupi punggung mereka, seluruh kekuatan aliansi surga sektor Changsuan akan dimusnahkan. Semua orang mati-matian melarikan diri, sementara Chu Qing maju sendirian. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan namun tragis. Mata Li Qin Chan dan murid sekte Changsuan lainnya telah memerah, beberapa murid wanita mencoba yang terbaik untuk meredam tangisan mereka. Asap biru langit mengental di belakang Chu Qing, mengungkapkan sosok mu Wu Ji. Aku tidak bisa membiarkanmu mati sendiri. Dia mendesah. Kaka senior Chu Qing, jangan lupakan kami. Beberapa ahli matahari surgawi tingkat lanjut juga bergegas dan mendarat di belakang Chu Qing. Ekspresi mereka bertekad, siap menghadapi kematian mereka. Chu Qing mengangguk sedikit, dia tidak berbicara dan hanya terus bergerak maju. Ahli top lainnya dari lima sekte besar akhirnya menyadari niat Chu Qing, menyebabkan mereka terdiam sesaat. Mereka dengan cepat mengatakan sesuatu kepada sesama murid mereka sebelum muncul di belakang Chu Qing satu demi satu. Mereka mengerti bahwa seseorang perlu melangkah pada saat seperti itu. Chu Qing dari sekte Changsuan berani melangkah maju. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan hal yang sama? Dengan demikian, Chu Qing memimpin pasukan kecil murid paling elit surga Changsuan untuk bertemu dengan pasukan Istana Suci dan tim Ras Suci yang tampaknya tak ada habisnya. Li Suan dengan mengejek berkata, sungguh pemandangan yang menyentuh. Chu Qing, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa usahamu akan ada gunanya? Chu Qing tidak menjawab, kepala botaknya bersinar saat rambut mulai tumbuh, jatuh di belakangnya seperti jubah hitam. Rambutnya tampak seperti sejuta duri hitam saat bergoyang lembut tertiup angin. Chu Qing dengan dingin berkata, Li Suan, tidak semua orang suka menjadi anjing orang lain seperti Istana Suci Anda. Kamu harus hati-hati. Jika Anda berlutut terlalu lama, Anda mungkin tidak bisa lagi bangun. Ekspresi Li Suan menjadi gelap. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah tangan terulur dari belakang dan menepuk pundaknya. Chi Mo melewati Li Suan, menatap Chu Qing dengan senyum geli, betapa mengagumkan. Namun, hobi favorit saya adalah menghancurkan babi yang pantang menyerah seperti Anda. Karena kamu tidak suka berlutut, merangkak di tanah seperti cacing selamanya. Tatapannya menyapu Chu Qing, melihat ke arah murid elit surga Chang Suan. Saya bisa memberi yang lain kesempatan. Saya berjanji untuk tidak membunuh siapapun yang berhasil menangkapnya. Dia menunjuk ke arah Chu Qing. Namun, tidak ada yang menanggapi. Hanya ada tekad dingin dalam tatapan mereka saat mereka menatap Ji Mo. Setiap orang yang memutuskan untuk mengikuti Chu Qing secara alami siap untuk mati. Yang mereka harapkan sekarang adalah menunda musuh bahkan lebih lama untuk membeli lebih banyak waktu bagi murid-murid di belakang untuk melarikan diri. Senyum Ji Mo semakin lebar. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Sekelompok babi bodoh. Karena itu masalahnya. Membunuh mereka semua. Dia melambaikan tangannya. Gemuruh. Niat membunuh yang mengherankan meletus dari istana suci dan anggota ras suci di belakangnya, sebelum mereka menyerbu maju seperti gelombang. Mereka seperti awan hitam raksasa yang menutupi matahari, menyebarkan bau kematian. Chu Qing menatap pasukan besar yang menyerang ke arah mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, demu surga Chang Suan. Sampai kematian kita. Untuk surga Chang Suan. Sampai kematian kita. Sampai kematian kita. Koma. Teriakan terdengar satu demi satu. Chu Qing memimpin serangan. Hanya tekad yang terlihat di wajahnya, tidak ada jejak kemalasan masa lalunya. Di belakang mereka, Li Qin Chan dan banyak murid Sekte Chang Suan menunjukkan ekspresi sedih. Mereka dengan cepat berbalik untuk berlari, tidak ingin menyianyikan waktu berharga yang dibeli Chu Qing dan yang lainnya untuk mereka. Gemuruh. Namun, suara angin kencang yang menusuk tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Suara itu semakin keras dan keras, menjadi mirip dengan gemuruh guntur saat menyapu dari jauh. Seluruh ngarai tampak bergetar samar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat khawatir kedua belah pihak. Setiap tatapan beralih ke kebisingan dengan kebingungan. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan keras. Mereka melihat banyak sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini tampaknya menutupi Cakrawala saat mereka terbang, skalanya tidak kalah dengan tim Ras Suci. Ini adalah, Li Qingchan dan murid-murid Sekte Changsuan dengan bingung menatap kekuatan raksasa yang tiba-tiba muncul saat mereka mulai gemetar. Chu Qing dengan paksa menghentikan dirinya sendiri, ekspresinya berubah dengan cepat saat dia melihat kelompok besar yang dengan cepat terbang ke arah mereka. Dari tekanan dan aura genesis ki mereka, mereka jelas bukan faksi biasa. Apakah ini musuh atau teman? Chimo mengerutkan kening saat dia menatap pasukan yang datang. Ekspresinya menjadi dingin, para pendatang baru tidak lebih lemah dari mereka. Dia mengambil langkah maju saat suaranya yang acuh-ta'acuh menggelegar seperti guntur, Saya Ji Mo dari Sengling Heavens Si Subduing Hall. Kamu siapa? Suaranya dengan kuat berdesir di udara. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, kelompok baru masuk ke dalam formasi dan berpisah di langit. Sebuah jalan terungkap dan sosok muda berjalan keluar. Ketika sosok itu keluar, pedang di tangan Li Qingchan terlepas dari tangannya saat kejutan memenuhi wajahnya yang biasanya membeku. Li Chunjun, Zhen Su dan Ning Zhan juga dengan bingung menatap sosok itu, dua yang terakhir bahkan menggosok mata mereka. Ning Zhan bergumam, apakah kita melihat sesuatu? Dia tampak seperti. Namun, mayoritas memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak Zhou Yuan meninggalkan Chang Suan Heaven. Selain segelintir orang yang mengenalnya, tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, mereka sangat bingung dengan reaksi kaget dari Li Qingchan, Li Chunjun dan yang lainnya. Namun, kebingungan mereka tidak berlangsung lama. Saat sosok muda itu berjalan maju, suaranya yang tenang yang sepertinya mengeluarkan perasaan tertekan bergema di langit, surga Hun Yuan, seorang tetua agung dari wilayah Tianyuan. Chang Suan Sekte Terpilih, Zhou Yuan ada di sini. Hun Yuan Heaven, Grand Elder wilayah Tianyuan. Chang Suan Sekte Terpilih, Zhou Yuan ada di sini. Ketika sebuah suara bergema di seluruh lembah besar, banyak orang dari Sekte Chang Suan membuka mulut mereka tanpa suara, terutama para murid dari Sekte Chang Suan. Wajah mereka disilangkan dengan rasa tidak percaya yang mengejutkan. Sekte Chang Suan Terpilih, Zhou Yuan. Mereka tidak begitu memahami kalimat pertama Zhou Yuan, tetapi identitasnya jelas dari kalimat terakhirnya. Dia juga dari Sekte Chang Suan. Mayoritas murid Sekte Chang Suan yang bisa berdiri di sini lebih senior dari Zhou Yuan dan lebih tinggi dalam Sekte ketika Zhou Yuan membuat nama di Sekte Chang Suan. Karena itu, mereka selalu memandang Zhou Yuan dengan bangga seperti adik laki-laki. Ketika Zhou Yuan meninggalkan Chang Suan Heaven, namanya berangsur-angsur memudar dari Sekte selama bertahun-tahun dan hanya sedikit orang yang pernah menyebut namanya, kecuali beberapa temannya. Tetapi ketika mereka mendengar namanya lagi, pencapaian mempesona yang dia peroleh di Sekte Chang Suan tanpa sadar terlintas di benak mereka. Itu benar-benar dia. Zhen Su dan Ning Zhan saling memandang, seketika, bahkan Zhen Su, yang selalu memiliki kepribadian yang suram, menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Li Chun Jun juga mengangkat kepalanya, menghadap ke arah yang sama dengan matanya tertutup kain hitam. Namun, dia fokus pada hal lain. Genesis Qi itu memang milik Zhou Yuan. Terlebih lagi, dia telah menjadi sangat kuat bahkan pedang Qi di tubuhku bergetar, seolah merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Zhen Su dan Ning Zhan juga bergidik. Meskipun Li Chun Jun, seperti mereka, hanya pada tahap awal matahari surgawi, mereka tahu bahwa kekuatan tempur Li Chun Jun jauh melampaui mereka. Bagaimanapun, tidak semua ahli matahari surgawi awal mampu membunuh ahli matahari surgawi tingkat lanjut, bahkan jika ahli matahari surgawi tingkat lanjut relatif biasa. Tapi mereka belum pernah mendengar Li Chun Jun menilai seseorang dengan cara seperti itu. Bahkan Chu Qing. Tapi sekarang, Li Chun Jun mengomentari Zhou Yuan seperti ini. Dengan kata lain, Zhou Yuan telah mencapai level yang jauh melampaui mereka. Ning Zhan dengan erat menggenggam batang besinya dan perlahan berkata, sepertinya dia telah melakukannya dengan baik tahun ini. Penampilan Zhou Yuan sama-sama mengejutkan Li Qingcan. Dia tidak pernah menyangka seorang teman lama akan datang menyelamatkan mereka pada saat kritis seperti itu. Selain itu, orang lain mungkin tidak memahami kalimat pertama Zhou Yuan, tetapi dia mengerti. Hun Yuan Heaven, Grand Elder Wilayah Tianyuan. Sepertinya dia telah berada di surga Hun Yuan selama ini. Li Qingcan telah mendengar bahwa kekuatan paling kuat di surga Hun Yuan diawasi oleh para ahli Xin dan sesepu agung mereka adalah ahli domain hukum, yang setingkat dengan Master Sekte Qingyang. Justru karena inilah Li Qingcan berseru dalam hatinya, Zhou Yuan telah menjadi sesepu agung wilayah Tianyuan. Dihadapkan dengan fakta yang mengejutkan seperti itu, bahkan Li Qingcan, yang selalu tenang dan tenang, tidak bisa berkata-kata. Apa yang telah dilakukan Zhou Yuan selama bertahun-tahun? Namun, selain shock, senyum lega juga menyinari wajahnya yang sedingin es. Dia melirik murid-murid sekte Changsuan yang panik di sampingnya, dan berkata dengan suara serius, kita diselamatkan. Kakak senior Zhou Yuan, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tanya murid lain dengan cemas. Bagaimanapun, tim ras suci terlalu kuat sehingga mereka merasa putus asa. Li Qingcan mengangguk tegas, menatap sosok ramping yang samar di kejauhan. Jika itu orang lain, saya tidak yakin. Tapi saya yakin dia bisa. Ini karena Li Qingcan telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban dari Zhou Yuan. Kekuatan lain dari surga Changsuan juga berbisik satu sama lain pada saat itu. Beberapa ahli matahari surgawi juga samar-samar mengingat nama Zhou Yuan yang pernah bergema di seluruh surga Changsuan, dan mereka tidak bisa menahan cemburu pada mantan terpilih sekte Changsuan yang telah melakukannya dengan sangat baik setelah menghilang selama bertahun-tahun. Dia pergi ke surga Hu Yuan. Mengapa dia menjadi sesepu agung di wilayah Tianyuan? Mu Mu Ji juga tercengang. Penatua wilayah Tianyuan. Identitas macam apa itu? Dia benar-benar tidak bisa menghubungkan posisi itu dengan anak muda yang dia perkenalkan ke sekte. Aku belum pernah melihat anak ini hanya dalam beberapa tahun, tapi dia telah menjadi begitu kuat, gumang Mu Mu Ji, dan segera setelah itu, matanya berbinar. Jika Zhou Yuan datang sendiri, dia mungkin tidak dapat banyak mengubah situasi, tetapi dia adalah seorang penatua dari wilayah Tianyuan dan kekuatan yang kuat dihadapannya pasti adalah tim wilayah Tianyuan. Sepertinya kita tidak harus mati sekarang. Mu Mu Ji menyeringai pada Chu Qing. Chu Qing berkata sedikit tanpa daya, orang ini datang pada saat yang tidak tepat. Emosiku sudah muncul tetapi dia tiba-tiba menyelah. Meskipun dia mengatakan ini, sudut matanya yang rileks menunjukkan kegembiraannya. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, tetapi dia berharap lebih banyak orang Changsuan Heaven dapat bertahan hidup dengan Zhou Yuan memimpin tim wilayah Tianyuan untuk turun tangan. Sekte Changsuan terpilih, Zhou Yuan. Di sisi berlawanan, Li Xuan dari Istana Suci mengerutkan alisnya. Nama Zhou Yuan memiliki kesan yang kabur padanya sebelumnya karena Zhou Yuan bahkan telah mengalahkan Jiang Taishen dan Wu Huang dari Istana Suci, dan membuat pencapaian yang mengesankan. Tapi Li Xuan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dalam pandangannya, mereka seperti anak-anak yang memperebutkan peringkat dan tidak layak untuk diperhatikan. Tetapi dia tidak pernah menyangka orang yang telah hilang selama bertahun-tahun akan muncul pada saat seperti itu. Selain itu, dia takut dengan tim Surga Hun Yuan di belakang Zhou Yuan. Siapa orang itu? Ji Mo bertanya. Li Xuan buru-buru menjelaskan, orang itu dulunya adalah terpilih dari Sekte Changsuan, tetapi kemudian diusir dari Surga Changsuan oleh Istana Suci kita. Sepertinya dia melarikan diri ke Surga Hun Yuan. Lalu mengapa dia mengatakan dia adalah Grand Elder dari wilayah Tian Yuan? Ji Mo mengerutkan kening. Dari apa yang dia tahu, para tetua wilayah Tian Yuan semuanya berada di tahap domain hukum, tetapi Zhou Yuan jelas jauh dari level itu. Li Xuan menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu. Itu mungkin saja bohong. Ji Mo berkata tanpa ekspresi, tidak masalah apakah itu bohong atau tidak. Karena tim wilayah Tian Yuan telah tiba, mereka akan mengganggu rencana kita. Surga Sengling mereka berada di peringkat ketiga di antara empat surga dari Ras Suci dan Surga Hun Yuan adalah pemimpin dari lima langit yang lebih rendah, jadi bahkan jika Ji Mo sombong, dia tidak bisa meremehkan mereka. Untungnya baginya, hanya tim wilayah Tian Yuan dan bukan delapan wilayah lain di Surga Hun Yuan. Jelas bahkan Ji Mo tahu tentang kemerosotan wilayah Tian Yuan selama bertahun-tahun. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu tatapan acuh-ta'acuh ke arah Zhou Yuan, berkata, semua orang di Surga Hun Yuan, kamu dan aku tidak pernah ikut campur dalam urusan satu sama lain. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku akan senang berteman. Ji Mo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya harap Anda dapat dengan tenang memikirkan konsekuensi menjadi musuh ras suci saya. Medan perang terdiam, dan banyak ekspresi orang Chang Suan Heaven berubah tanpa batas. Mereka tahu Ji Mo mengancam mereka, tetapi mereka bisa dengan jelas merasakan ketakutan yang ditimbulkan oleh kata-kata perlombaan suci. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang dapat dengan mudah mengabaikan rasa takut itu. Mereka menoleh ke pemuda yang berdiri di garis depan tim wilayah Tiang Yuan. Bisakah mantan terpilih dari sekte Chang Suan benar-benar menanggung tekanan seperti itu? Di bawah banyak tatapan, Zhou Yuan tetap tenang dan dia perlahan mengangkat satu jari. BAS! Platinum Genesis Qi dengan cepat berkumpul di sekitar ujung jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan. BOOM! BOOM! Sinar Genesis Qi melewati bahu Ji Mo dan menabrak tembok gunung, meledakkan tembok itu hingga pecah. Rambut Ji Mo berkibar, tapi wajahnya sama sekali tidak beromba. Dia tahu bahwa Zhou Yuan telah menunjukkan jawabannya melalui tindakan. Jadi, senyuman merekah di bibirnya dan senyuman itu terasa dingin. Jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. BABI RENDAHAN! 1125. Ketika suara Ji Mo dipenuhi dengan niat membunuh yang kental bergema, banyak ahli ras suci di belakangnya mengarahkan pandangan mereka pada Zhou Yuan. Meskipun surga Hun Yuan adalah yang terkuat dari lima langit yang lebih rendah, sebagai bagian dari ras suci, mereka masih merasa lebih unggul atas mereka. Jadi dalam pandangan mereka, Zhou Yuan meminta kematian. Zhou Yuan, bagaimanapun, sepertinya tidak memperhatikan banyak tatapan menghina. Dia tersenyum pada Ji Mo dan berkata, Saya ingin tahu bagaimana Anda berencana untuk membiarkan saya mati. Apakah kamu ingin datang dan bermain? Saya juga sangat penasaran untuk melihat apa hebatnya Sekret Rache. Cahaya redup berkedip di mata Ji Mo saat dia mengamati Zhou Yuan sejenak. Lalu, dia tersenyum mengejek, Apakah Anda yakin Anda adalah pemimpin tim wilayah Tiang Yuan? Seorang ahli matahari surgawi perantara. Dia mendeteksi tingkat kultifasi Zhou Yuan. Ucapannya mengundang tawa keras dari banyak ahli ras suci, dan penghinaan di mata mereka semakin meningkat. Apakah wilayah Tiang Yuan telah merosot sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang di tingkat matahari surgawi menengah bisa menjadi pemimpin? Apakah mereka tidak punya orang lain? Berbagai ahli dari Changsuan Heaven menatap Zhou Yuan dengan bingung. Mantan terpilih dari Sekte Changsuan hanya di tahap matahari surgawi menengah. Tapi, sebenarnya, dia sudah dianggap sangat berbakat karena dia bisa mencapai ini dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, rekan-rekan Zhou Yuan, seperti Li Chunjun dan Zhou Kyu Qingyu, yang sama-sama berbakat, masih berada di tahap awal matahari surgawi. Meskipun Li Chunjun mengambil rute alternatif dan mampu menampilkan kekuatan tahap matahari surgawi yang maju, itu memiliki beban besar padanya dan dia tidak dianggap sebagai ahli matahari surgawi tingkat atas yang sebenarnya. Bahkan jika Li Chunjun meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dia masih bukan tandingan ahli matahari surgawi tingkat lanjut seperti Chu Qing. Di antara generasi muda Sekte Changsuan, hanya Chu Qing yang telah mencapai tahap matahari surgawi yang maju. Ini karena Sekte Changsuan telah membukakan untuknya Menara Suci, harta yang ditinggalkan leluhur tua Changsuan untuk Sekte Changsuan. Dikatakan memiliki jumlah waktu terbatas yang dapat dibuka. Oleh karena itu, sangat mengesankan bahwa Zhou Yuan dapat mencapai tahap matahari surgawi menengah. Meski begitu, ahli matahari surgawi perantara tidak dapat mengubah situasi saat ini. Tapi untungnya, tidak ada yang terlalu kecewa dengan hal ini. Bagaimanapun, mereka tidak pernah benar-benar menaruh harapan mereka pada Zhou Yuan sejak awal. Namun, mereka optimis tentang tim wilayah Tianyuan yang kuat dan sengit yang dipimpin oleh Zhou Yuan. Hanya saja ekspresi wajah anggota tim wilayah Tianyuan sedikit mengejutkan mereka. Mereka tidak menunjukkan kemarahan terhadap lawan yang mengejek Zhou Yuan, dan sebaliknya mereka memasang ekspresi aneh. Zhou Yuan juga tidak sedikit marah. Dia mendarat di puncak gunung yang mengjulang tinggi dan tersenyum tipis. Apakah Ras Suci hanya pandai berbicara? Apakah tidak ada yang berani bermain dengan saya sebagai pemanasan? Chimo menatap Zhou Yuan dengan jijik. Tetapi dia tidak berencana untuk menanggapi provokasi Zhou Yuan, karena menurutnya, itu akan menurunkan statusnya. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dan Wei Tuo segera mengerti apa yang dia pikirkan. Saya tidak perlu melakukannya sendiri, bukan? Kirimkan saja ahli matahari surgawi tingkat lanjut, katanya. Chimo menjelaskan, saya ingin pembunuhan besar-besaran. Saya ingin pemimpin tim wilayah Tianyuan dibunuh di depan semua orang. Ini akan sangat memengaruhi moral mereka. Jadi, lebih aman kamu menerima tantangan. Wei Tuo jelas enggan, tapi Chimo adalah kaptennya dan dia tidak bisa menolak. Dia menatap dingin Zhou Yuan. Aku akan membuatnya menyesal datang ke sini. Dengan sedikit gerakan, Wei Tuo muncul di atas batu besar di depan Zhou Yuan seperti hantu. Wajahnya gelap dan tidak menyenangkan, dan dia tidak berniat mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya menginjak kakinya, dan sejumlah besar Genesis Qi melonjak ke langit seperti semburan sementara tiga kaca matahari surgawi mengjulang di belakangnya. Tekanan Genesis Qi yang memelintir wajah orang yang tak terhitung jumlahnya dengan rasa takut menyapu udara. Mengingat intensitas Genesis Qi, setidaknya di level 2,7 miliar. Yayasan Genesis Qi-nya sangat dekat dengan Wang Suanyang dan yang lainnya. Zhou Yuan, hati-hati! Chu Qing dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Tekanan yang dibawa oleh Genesis Qi Wei Tuo bahkan membuat orang-orang seperti Chu Qing yang berada di luar merasa tercekik. Apa kau tidak membantunya? Mu Mu Ji sangat khawatir sehingga dia tidak bisa menahan teriakan ke Qin Lian dan yang lainnya yang berdiri di udara menonton. Siapa takut? Qin Lian tersenyum padanya melihat wajahnya yang cemas. Zhou Yuan sebelumnya sendirian mengalahkan Li Zhu. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi Qin Lian tidak khawatir Wei Tuo dapat mengancam Zhou Yuan. Wajah Mu Mu Ji bergetar tak terkendali. Jangan khawatir. Tekanan Genesis Qi Wei Tuo sangat kuat sehingga sulit untuk bernapas. Juga, Zhou Yuan hanya berada di tahap matahari surgawi menengah. Pada saat itu, Mu Mu Ji bahkan curiga bahwa mereka sengaja ingin membunuh Zhou Yuan. Berbeda dengan Chu Qing dan Mu Mu Ji, Zhou Yuan sangat tenang. Hanya ada sedikit keterkejutan di matanya. Wei Tuo seharusnya menjadi yang terkuat kedua di tim Ras Suci di depannya. Tapi yayasan Genesis Qi-nya dekat dengan Wang Suanya. Harus dikatakan bahwa Wang Suanyang adalah yang kedua setelah Guan Qinglong di tahap matahari surgawi surga Hun Yuan. Mereka mengatakan bahwa Sengling Heaven berada di peringkat ketiga di antara empat surga dari Ras Suci dan Si Subduing Hall adalah kekuatan seperti Tuan. Aku tahu kekuatan Ras Suci luar biasa dan tak terduga karena surga peringkat ketiga bisa bersaing dengan surga Hun Yuan, surga terkuat dari Ras Non Suci. Tapi aku tidak bisa memaksa Ji Mo untuk bertarung. Zhou Yuan sedikit kecewa. Tujuannya sebenarnya adalah Ji Mo. Jika dia bisa membunuhnya, moral Ras Suci pasti akan menurun dan itu akan mengurangi kerusakan pada timnya jika pertempuran pecah di antara mereka. Boom! Boom! Sementara Zhou Yuan sedang berpikir keras, tatapan dingin Wei Tuo seperti ular berbisa mengunci tubuhnya. Saat berikutnya, gunung di bawah kakinya mulai runtuh dan batu-batu besar berjatuhan dari gunung. Wei Tuo melesat seperti sambaran petir dengan 2,7 miliar bintang Genesis Qi menderu di belakangnya, seperti monster mematikan yang turun ke dunia. Gemuruh! Meskipun Wei Tuo meremehkan Zhou Yuan, dia tidak menahan sama sekali. Dia tanpa ampun melemparkan pukulan, menghancurkan ruang, dan beberapa fragmen spasial berputar di sekitar tinjunya seperti angin. Sembilan fragmen void, tidak hanya dia tanpa pamrih mengungkapkan yayasan Genesis Qi-nya, dia melakukan gerakan membunuh. Sembilan angin topan berputar di sekelilingnya, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya karena semakin dekat ke pusat seperti sembilan binatang yang luar biasa. Dia terus-menerus menghancurkan kekosongan tempat dia lewat. Terselubung oleh serangan yang menakutkan, semua orang di sisi lembah besar surga Changsuan berdiri tercengang. Chu Qing mengertakkan gigi dan hendak membantu. Tapi saat dia bergerak, dia merasakan aura dingin dan menakutkan menguncinya di tempatnya. Chu Qing mendonga untuk melihat Cimo menatap dingin padanya seperti ular berbisa mengincar mangsanya. Wajah Chu Qing menjadi gelap. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu Zhou Yuan sekarang. Kaka laki-laki Zhou Yuan, kamu harus berhati-hati. Tidak dapat melakukan apapun, Chu Qing hanya bisa menatap Zhou Yuan dengan cemas. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan hanya tersenyum mengantisipasi. Dia ingin menguji level seperti apa yang akan dicapai kekuatannya jika dia bertarung tanpa reservasi. Akibatnya, dia mengepalkan tangannya, dan suara rendah terdengar di benaknya. Promosi, gemuruh, Genesis Qi yang sangat kuat menyapu kehampaan dan menunjukkan kekuatan destruktifnya yang mengerikan, menghancurkan ruang dan gunung tempat ia melewatinya. Di medan Perang Lembah Besar, semua orang dari Changsuan Heaven menyaksikan pertempuran dengan wajah mereka mengerut karena khawatir. Qingchan, bukankah terpilih Zhou Yuan terlalu sombong? Seorang ahli matahari surgawi tingkat lanjut di samping Li Qingchan berbisik. Tetapi bahkan jika Wei Tuo agresif, sombong dan memaksakan, Li Qingchan hanya menatap sosok muda kurus dan berkata dengan gigi terkatuk, Zhou Yuan bukanlah orang yang sembrono, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk menang karena dia menerima tantangan itu. Ahli matahari surgawi tingkat lanjut hanya bisa tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Li Qingchan. Dia tentu saja telah mendengar tentang nama dan reputasi Zhou Yuan sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu peduli karena dia sudah berada di tahap matahari surgawi saat itu dan tidak terlalu memikirkan pertempuran di tahap Alpha Origin. Tapi Zhou Yuan akan menghadapi musuh utama dari panggung matahari surgawi. Yayasan Genesis Qi Wei Tuo berada pada level yang menakutkan yaitu 2,7 miliar. Jika Zhou Yuan harus menghadapinya, Wei Tuo bisa menekan Zhou Yuan sampai dia tidak bisa bergerak hanya dengan Genesis Qi. Di sisi lain, Zhou Yuan hanya berada di tahap matahari surgawi perantara. Mengingat jarak di antara mereka, bagaimana orang lain bisa rileks? Apa yang dilakukan Zhou Yuan? Bisakah dia benar-benar menghentikan orang dari ras suci itu? Ning Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Zen Su sedikit mengerutkan alisnya. Rasionalitasnya memberi tahunya bahwa jarak antara keduanya harus sangat besar dan bahwa Wei Tuo dapat membunuh ahli matahari surgawi menengah biasa di tempat, tetapi dia tidak begitu yakin tentang Zhou Yuan. Dia merenung sejenak dan akhirnya memberikan jawaban yang lebih relevan, Zhou Yuan harus memiliki cara untuk menghadapinya. Paling tidak, dia tidak akan dipukuli sampai mati. Ning Zhan memandang Li Chun Jun lagi dan berkata, bagaimana menurutmu? Li Chun Jun berpikir sejenak sebelum menjawab, saya pikir Wei Tuo mungkin dibunuh. Kata-katanya mengejutkan Ning Zhan dan Zen Su. Mereka tidak berpikir Li Chun Jun akan memberikan jawaban yang begitu mengejutkan, yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Zen Su akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda tahu? Intuisi. Zen Su dan Ning Zhan tidak bisa berkata-kata. Boom! Boom! Saat mereka membahas pertempuran, Wei Tuo telah muncul di depan Zhou Yuan dan meninju dengan genesis ki yang seperti badai mengamuk melilip tinjunya. Luar angkasa meledak dengan pukulan itu. Babi rendahan, kamu berani bertindak keras di depan ras Suchiku. Wajah Wei Tuo menjadi mengerikan dan menyeramkan, dan matanya dipenuhi dengan kesenangan, karena dia tahu bahwa Zhou Yuan akan meledak menjadi busa darah di bawah pukulannya, mayatnya akan hancur total. Saat badai yang mengerikan mengamuk, Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat matanya yang terkulai. Sudut mulutnya juga melengkung ke atas. Boom! Boom! Pada saat itulah dia meletus dengan badai genesis ki Platinum dan yayasan genesis ki-nya melonjak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu melonjak menjadi 2,8 miliar hanya dalam beberapa nafas. Itu melampaui dasar genesis ki Wei Tuo. Yayasan genesis ki Zhou Yuan sudah mendekati 2,1 miliar sebelum pertempuran, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan sebelum dia datang ke Gunyuan Heaven. Yayasan itu, ditambah dengan rune promosinya, telah memungkinkan yayasan genesis ki Zhou Yuan mencapai tingkat yang menakutkan. Apa? Genesis ki yang menakutkan meletus dari tubuh Zhou Yuan menyebabkan ekspresi Wei Tuo berubah secara dramatis dan terpelintir karena terkejut. Bajingan itu hanya berada di tahap matahari surgawi menengah, jadi bagaimana dia bisa meletus dengan genesis ki yang menakutkan? Jenis seni rahasia apa yang bisa mencapai ini? Wei Tuo meraung dalam pikirannya. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hatinya. Ini membuat Wei Tuo tahu bahwa serangan dan Zhou Yuan membawa aura kematian. Tapi Wei Tuo tidak kehilangan rasionalitasnya karena keterkejutan itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia langsung tertawa terbahak-bahak, babi, kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, tapi sayang sekali kamu meremehkan ras suciku. Wei Tuo langsung melipat satu tangan menjadi segel dan mengaktifkan seni rahasia yang diam-diam dia persiapkan. Meskipun dia meremehkan Zhou Yuan, dia sebenarnya telah bersiap untuk yang terburuk. Dia awalnya mengira dia tidak perlu menggunakan persiapan itu, tetapi sekarang dia harus berterima kasih atas kehati-hatiannya yang biasa. Lapisan gelombang besar. Dengan raungan, Genesis Qi berguling di belakangnya dan yayasannya naik lagi ke level 2,9 miliar, melebihi milik Zhou Yuan. Boom! Boom! Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur karena tekanan Genesis Qi yang menakutkan. Apapun yang Anda miliki, babi akan selalu menjadi babi. Wei Tuo meraung saat dia membanting tinjunya, mengirimkan gelombang Genesis Qi yang luar biasa mengalir langsung ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan memperhatikan kecepatan gelombang ke arahnya tanpa riak di wajahnya, tetapi senyum di bibirnya perlahan meningkat. Apakah hanya ini yang kamu miliki? Senyumannya tampak sedikit aneh. Maaf, tapi itu masih belum cukup. Kemudian, segel yang telah dia persiapkan akhirnya terbentuk. Earth Saint Brunei. Bas! Tanah bergetar, diikuti oleh aliran kekuatan mengamuk yang tak berujung datang dari kedalaman bumi dan mengalir deras ke dalam tubuhnya melalui kakinya. Tubuh Zhou Yuan bergetar hebat, darahnya menggelegak dan tanah di sekitar kakinya terus-menerus retak. Tapi apa yang membuat ekspresi Wei Tuo berubah secara dramatis adalah bahwa 2,8 miliar Yayasan Genesis Qi Zhou Yuan melonjak sekali lagi, mencapai level 3 miliar di tengah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin? Bahkan Wei Tuo berseru. Dia tidak percaya bahwa seseorang pada tahap matahari surgawi menengah dapat meningkatkan fondasi Genesis Qi-nya ke tingkat seperti itu. Boom! Boom! Tapi tidak peduli betapa terkejutnya dia, Zhou Yuan meletus dengan semua Genesis Qi-nya dan tidak lagi bertahan dengan gigih. Dia berjinjit dan rambut seputih salju terlepas dari telapak kakinya dan menutupi kakinya. Genesis Breaker Warna putih salju dengan cepat berubah menjadi warna gelap yang dalam. Qi! Seperti palu yang berat, ketika Zhou Yuan mengarahkan tendangan ke Wei Tuo, itu menghancurkan ruang di depannya dan terbungkus dalam fragment spasial yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tendangan bahkan bisa memelah gunung menjadi dua bagian. Menghadapi kekuatan seperti itu, Wei Tuo tidak punya ruang untuk mundur lagi. Dia mengerti bahwa dia harus menghadapinya secara langsung untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Dia berharap mungkin kekuatan Zhou Yuan akan menjadi semacam ilusi untuk menipunya. Aku tidak percaya babi rendahan bisa melampaui kebanggaan surga dari ras suci. Mata Wei Tuo tajam dan kejam saat dia mengedarkan semua kekuatannya. Kemudian, busur sinar matahari bertabrakan dengan kaki yang terbungkus fragment spasial. Boom! Boom! Suara gemuruh bergema dari benturan, dan seluruh lembah besar berguncang dengan hebat. Gelombang kejut berserp Genesis Qi segera mengikuti dan memutuskan semuanya saat mereka lewat termasuk sungai besar. Semua mata tertuju pada sumber tabrakan. Di sana, kedua kekuatan sepertinya berada di jalan buntu, dan kemudian murid semua orang tiba-tiba menyusut. Ini karena mereka melihat sosok Zhou Yuan tetap tidak bergerak seperti batu besar di bawah tabrakan. Di sisi lain, Wei Tuo melepaskan jeritan tragis dan separuh tubuhnya meledak berkeping-keping, memenuhi udara dengan darah. Bang! Tubuhnya terlempar kembali dari dampak kekuatan destruktif dan langsung menabrak lembah besar. Kemana pun dia melewatinya, tembok gunung runtuh seolah-olah kapak raksasa dewa sedang membuka aliran gunung lain di lembah besar. Medan perang yang berisik terdiam dan hanya air deras dari sungai besar yang bisa didengar. Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan kaget pada celah yang mengalir melalui lembah besar dan kemudian pada sosok yang tertanam di dinding gunung di ujungnya. Itu adalah Wei Tuo, tapi setengah dari tubuhnya hancur dan darahnya mengotori dinding gunung menjadi merah. Melihat ini, apalagi berbagai kekuatan dari Surga Changsuan, bahkan anggota tim Ras Suci, yang memasang ekspresi mengejek sebelumnya, membeku sesaat. Angin gunung bersiul melintasi lembah besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya yang membeku karena terkejut akhirnya kembali ke akal sehat mereka secara bertahap. Mereka melihat sosok muda yang berdiri di atas gunung dan emosi gemetar melonjak dari hati mereka ke atas tengkorak mereka, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa sejenak. Siapa sangka bahwa seorang ahli top dari Ras Suci akan dikalahkan dari tendangan ahli matahari surgawi menengah. Sungai besar yang terputus di sungai besar itu mengalir lagi. Hanya saja masih ada keheningan total di lembah, dan banyak orang yang menatap kosong kecelah besar yang muncul di seberang lembah, terutama sosok yang tertanam di dinding gunung di ujung celah. Pada saat itu, Wei Tuo terlihat sangat tragis dan tidak lagi memiliki setengah sikap atau arogansi yang dia miliki sebelumnya. Meneguk, Li Qingchan, yang selalu peduli dengan citranya, juga menutup mulutnya dengan tangan kecil dan menelan ludah. Meskipun dia tahu Zhou Yuan bukanlah orang yang sembrono sejak awal, dia tidak pernah mengira Zhou Yuan dapat mengirim wakil kapten dari tim Ras Suci terbang dengan satu tendangan. Dia adalah musuh yang menakutkan dengan fondasi Genesis Ki 2,7 miliar dan telah menggunakan sarana rahasia untuk meningkatkannya ke level 2,9 miliar. Seorang ahli matahari surgawi dengan tingkat seperti itu dapat menghancurkan semua ahli matahari surgawi di seluruh surga Changsuan. Bahkan seseorang yang sekuat Chu Qing kemungkinan akan hancur menghadapi Wei Tuo. Siapa sangka pertarungan akan berakhir seperti itu? Ahli matahari surgawi tingkat lanjut dari sekte Changsuan di sebelah Li Qingchan menyekak ringat dingin di dahinya, tangan gemetar dan bergumam, saya mengerti seperti apa emosi Anda saat itu ketika monster seperti itu muncul di generasi Anda. Zhou Yuan jelas hanya pada tahap matahari surgawi menengah tetapi yayasan Genesis Ki-nya bisa melonjak ke level 3 miliar. Kata-kata lain apa yang bisa mendeskripsikannya selain monster. Dia dan ahli matahari surgawi lainnya di surga Changsuan tidak begitu mengerti mengapa generasi muda sangat menghormati Zhou Yuan di masa lalu, tetapi sekarang dia mengerti. Terkadang, monster seperti itu hanya untuk disembak dan dipuja orang. Dibandingkan dengan dia, kami ahli matahari surgawi tingkat lanjut bukanlah apa-apa. Para ahli dari kekuatan Changsuan dan Heaven lainnya juga akhirnya tersadar dari keterkejutan dan tersenyum kecut. Mereka sebelumnya merasa bahwa tingkat kultifasi Zhou Yuan tidak sesuai dengan reputasinya, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu berpikiran sempit dan bahwa tahap matahari surgawi tingkat menengah Zhou Yuan dan tahap matahari surgawi menengah yang mereka bayangkan tidak sama. Ning Zhan dan Zhen Su saling memandang dan kemudian secara bersamaan menoleh ke Li Chunjun, yang berdiri diam di samping mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh, kupikir celah di antara kita akan tertutup saat kita bertemu lagi, tapi sepertinya kita terlalu naif. Tidak banyak ekspresi di wajah Li Chunjun ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, menurutku itu bagus. Dia adalah tujuanku. Semakin jauh dia pergi, semakin saya termotivasi untuk mengejarnya. Ning Zhan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, pedang buta, jika Anda kinyu atau luluo, kami dapat menerimanya, tetapi kami tidak tahu bagaimana menanggapinya jika Anda mengatakan hal seperti itu kepada kami dengan penampilan Anda. Li Chunjun tampak terkejut. Setelah beberapa saat, pedang besi di lengannya bergetar dan gumpalan pedang ki yang tajam melesat ke arah Ning Zhan. Ning Zhan tidak bisa menghindar tepat waktu dan pedang ki merobek jubahnya berkeping-keping, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kokoh. Dengan raungan amarah, Ning Zhan dengan cepat mengeluarkan jubah dari tas spasialnya dan memakainya. Tapi dia tidak berani memprovokasi Li Chunjun lagi. Pedang ki orang itu sangat menyakitkan saat dipukuh. Anda pantas mendapatkannya, kata Zensu. Orang itu sangat bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Dia harus lebih pintar seperti saya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi dia masih merasakan tatapan tajam seperti pedang Li Chunjun padanya saat pikiran seperti itu muncul di benaknya. Jadi Zensu berkata dengan cemberut, pedang buta, jangan pergi terlalu jauh, tidak bisakah aku memikirkannya? Pembuluh darah berdenyut di dahi Li Chunjun, dan kemudian, aliran ki pedang menyapu keduanya. Ini terlalu abnormal, kan? Di udara, setelah terdiam lama, Mu Mu Ji akhirnya berkata dengan susah payah. Meskipun Chu Qing sama-sama tercengang, dia segera tersadar ketika dia mengingat banyak keajaiban yang dibuat Zhou Yuan di masa lalu. Dia mengangkat bahu, berkata, sebenarnya, itu bisa dianggap normal. Kakak laki-laki Zhou Yuan sebenarnya telah melakukan banyak hal serupa di surga Changsuan. Mu Mu Ji tidak bisa menahan diri untuk berkata, tapi Wei itu adalah musuh yang kuat dengan fondasi Genesis Qi yang bisa mencapai 2,9 miliar. Itu 2,9 miliar. Anda tahu bahwa tidak ada seorangpun di surga Changsuan di tingkat matahari surgawi yang pernah mencapai tingkat itu selama ratusan tahun. Zhou Yuan mengalahkan seseorang setingkat itu dengan sebuah tendangan. Wajahnya yang memerah menunjukkan betapa besar pengaruh kemenangan Zhou Yuan terhadap dirinya. Chu Qing juga mengerti dan berkata sambil tersenyum, tapi bukankah surga Changsuan kita memilikinya sekarang? Selain itu, kamu yang memperkenalkan dia ke Sekte. Ngomong-ngomong, kamu memberikan kontribusi besar untuk Sekte. Meskipun Zhou Yuan sekarang berkultifasi di surga Hun Yuan, dia lahir dari surga Changsuan. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Mu Mu Ji terkejut dan kemudian segera menyeringai. Kamu benar. Namun, mereka harus mengakui bahwa tegang hati mereka berangsur-angsur mengendur setelah tendangan Zhou Yuan. Zhou Yuan menunjukkan berbagai kekuatan di surga Changsuan bahwa ia mampu membalikkan situasi yang hampir terbalik dengan kekuatannya. Dibandingkan dengan kejutan tak tertandingi yang dirasakan berbagai kekuatan dari surga Changsuan, tim Ras Suci sangat marah dan ketakutan. Tatapan marah dan dingin mengarah ke Zhou Yuan seperti pedang. Ras Suci sombong dan menganggap semua ras lain sebagai anjing, jadi mereka memiliki sikap merendahkan bahkan ketika mereka menghadapi wilayah Tian Yuan. Mereka mengira Wei Tuo akan langsung mengalahkan Zhou Yuan dan membunuhnya, tapi siapa sangka hasilnya adalah Wei Tuo mengalami kekalahan telat. Kontrasnya terlalu besar sehingga terlalu sulit untuk diterima oleh Ras Suci. Namun, selain rasa malu dan amarah, ada juga rasa takut di hati mereka. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan genesis ki Zhou Yuan melambung ke level 3 miliar. Hampir tidak mungkin bagi yayasan seperti itu untuk muncul pada ahli matahari surgawi perantara. Setelah menyaksikan kekuatan seperti itu, bahkan surga yang membanggakan Ras Suci harus mengakui bahwa Zhou Yuan memang musuh yang hebat. Tapi Wei Tuo dikalahkan, dan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menekan Zhou Yuan. Akibatnya, semua orang menatap penuh harapan ke arah Jimo. Di bawah banyak tatapan itu, Jimo menarik kembali pandangan acuh-ta'acuh dari tubuh Wei Tuo yang tampak menyedihkan di kejauhan dan melambaikan tangannya. Beberapa ahli Ras Suci bergegas keluar untuk mengambil Wei Tuo yang terluka parah. Jimo mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu dalam Ras Manusia. Bahkan Jimo sedikit khawatir dengan Zhou Yuan, bakat yang bisa mencapai tingkat seperti itu di tahap matahari surgawi menengah. Di antara empat surga Ras Suci, hanya surga Suci yang membanggakan dari surga Sengsu terkuat yang dapat dibandingkan dengannya. Niat membunuh tak terkendali naik dari lubuk hati Jimo. Anak laki-laki itu hanya berada di tahap matahari surgawi menengah namun dia memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mencapai tahap matahari surgawi yang maju, dia kemungkinan akan mengurangi panen Ras Suci di surga Gu Yuan. Dia sebelumnya berpikir bahwa Zhou Yuan tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini, tetapi sekarang dia harus mengakui kesalahannya. Kemenangan Zhou Yuan telah sangat meningkatkan moral surga Changsuan dan wilayah Tian Yuan dan memengaruhi moral Ras Suci. Jika dia tidak segera berdiri, situasinya bisa lepas kendali. Jimo menatap Zhou Yuan dan berkata, Kamu sekarang memenuhi syarat untuk bermain denganku. Bagaimana dengan ini jika Anda dapat menahan salah satu serangan saya, saya akan melepaskan seluruh surga Changsuan. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Senyuman muncul di wajah Zhou Yuan. Pikiranmu sama dengan pikiranku. Bagaimana kalau kamu mengambil salah satu jurusku? Keduanya saling menatap dan tersenyum, tetapi niat membunuh di balik senyuman itu hampir bisa dirabah. Pada saat itulah cahaya pelangi muncul di kedalaman mata Zhou Yuan. Tanda vertikal di tengah alis Jimo juga sedikit menggeliat. Suasana yang keras memenuhi seluruh lembah dan bahkan sungai besar yang mengalir melalui lembah itu hampir membeku. Ketika suasana keras menyebar dari antara Zhou Yuan dan Jimo, semua orang di lembah besar mundur secara bersamaan. Pada saat itu, bahkan anggota tim Ras Suci yang sombong menjadi lebih berhati-hati. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan membuat mereka tidak punya pilihan selain menjauh dari kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Kedua belah pihak tidak ingin memulai perang karena mereka tahu bahwa kedua belah pihak akan menderita kerugian besar begitu pertempuran pecah dan itu akan menguntungkan tim lain. Sama seperti lima langit lainnya dari semua Ras berada dalam hubungan kompetitif, empat surga dari Ras Suci juga memiliki banyak kompetisi di antara mereka. Namun, Li Xuan dari Ras Suci adalah orang yang paling sulit diterima. Dia hampir memusnahkan pasukan besar surga Chang Suan tetapi seseorang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Li Xuan memelototi sosok Zhou Yuan dengan jejak ketakutan yang berkedip-kedip di kedalaman matanya. Dia selalu mendengus jijik ketika dia mendengar bagaimana Zhou Yuan menekan generasi muda istana Suci dan mengira Jiang Taishan dan yang lainnya adalah sampah. Tapi baru sekarang dia mengerti betapa tidak beruntungnya mereka menghadapi Zhou Yuan. Sungguh menyedihkan berada di generasi yang sama dengan orang seperti itu. Tetapi yang paling menyedihkan adalah Li Xuan juga mulai mengalami perasaan itu. Orang ini kuat, tapi untungnya kakak senior Ji Mo ada di sini. Dia pasti bisa menekannya. Li Xuan mengalihkan pandangannya ke Ji Mo lagi, dan kekaguman di matanya meningkat. Selama Ji Mo dapat menekan Zhou Yuan, moral wilayah Tian Yuan akan sangat terpengaruh dan situasi mereka akan berbalik. Saat semua orang mundur dari medan perang lembah besar, banyak orang melemparkan tatapan gugup dan tegang ke arah dua sosok yang saling berhadapan di medan perang. Semua orang tahu bahwa pertandingan antara keduanya akan menentukan hasil dari pertempuran tersebut. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, Ji Mo perlahan melayang ke udara saat dia menatap Zhou Yuan. Namun, penghinaan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar hilang. Meskipun dia masih memancarkan kesombongan dari ras suci, dia tahu bahwa kesombongan seperti itu hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap lawan seperti Zhou Yuan. Grand Elder Zhou Yuan dari wilayah Tian Yuan, apakah saya benar? Jika Anda mundur sekarang, saya dapat membiarkan Anda mengambil orang-orang itu dari sekte Changsuan, kata Ji Mo acuh tak acuh. Keributan tiba-tiba terjadi di pasukan besar surga Changsuan. Orang-orang non-Changsuan sekte mengerutkan wajah mereka karena khawatir. Mereka tidak mengira Ji Mo, yang selalu sombong, akan mundur selangkah. Tapi mereka lega melihat Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, Aku akan mengambil semua orang. Semua kekuatan dari surga Changsuan tiba-tiba merasakan gelombang rasa terima kasih, dan penghormatan mereka kepada Zhou Yuan mungkin telah mencapai puncaknya. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk melindungi mereka semua saat menghadapi ras suci. Ji Mo menggelengkan kepalanya karena kecewa. Manusia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Karena itu masalahnya, maka matilah. Saat suara Ji Mo memudar, matanya berubah menjadi dingin dan darah suci dengan bintik-bintik cahaya kemasan menetes dari ujung jarinya, membuat sketsa rune emas kuno di angkasa hanya dalam beberapa nafas. Rune emas terbentuk, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke arah tengah alis Ji Mo. Aktifkan murid suci. Suara Ji Mo bergema seperti guntur. Boom, boom. Semua genesis ki antara langit dan bumi tampaknya menimbulkan kerusuhan. Anggota tim ras suci semua menatap dengan kagum di tengah alis Ji Mo karena murid suci adalah tanda paling berbeda dari ras suci, dan hanya ketika seseorang telah mengolah darah mereka ke kondisi terkuat seseorang dapat mengaktifkannya. Selain itu, murid suci dianggap sebagai salah satu kemampuan ras suci yang luar biasa dan memiliki kekuatan tak terbatas. Di tengah tatapan tertegun, tanda vertikal di tengah alis Ji Mo perlahan terbuka, memperlihatkan pupil vertikal yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Semua orang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan membanjiri mereka ketika mereka melihat murid itu, apakah itu orang-orang dari surga Changsuan atau wilayah Tianyuan. Murid vertikal yang tidak mengandung emosi seperti mata dewa yang dengan dingin mengamati semua makhluk hidup dan dapat menghancurkan makhluk hidup dengan kekuatannya. Genesis ki antara langit dan bumi melonjak dengan panik. Qin Lian dan yang lainnya juga terkejut dengan fenomena aneh itu. Kekuatan macam apa yang mampu menyebabkan fenomena seperti itu di dunia? Bahkan Qin Lian, yang sangat percaya pada Zhou Yuan, merasa sedikit khawatir setelah melihat pemandangan yang aneh. Jimo ternyata jauh lebih kuat dari Wei Tuo. Jimo berdiri di angkasa dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap Zhou Yuan dengan acuh tak acuh. Karena kamu melihat murid suci ras suciku, kamu bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Zhou Yuan tampak agak serius saat dia mempelajari pupil vertikal Jimo karena samar-samar dia bisa melihat dua objek seperti bintang yang perlahan berputar di sekitar pupilnya dalam formasi yang aneh. Perasaan bahaya melonjak ke hati Zhou Yuan. Kekuatan murid suci sangat menakutkan. Ketika suara Jimo memudar, dunia terdiam selama beberapa nafas sebelum sejumlah besar genesis Ki menyembur dengan liar dan dua titik seperti bintang di pupil vertikal tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setetes darah emas mengalir dari sudut mata Jimo, seolah membentuk rune aneh di wajahnya. Kemudian dia melakukan segel. Murid suci, cahaya kehilangan. Om, sinar cahaya gelap ditembakkan dari murid suci. Sinar cahaya itu diam, tapi saat itu ditembakkan, seluruh langit mereduk seolah menelan semua cahaya. Semuanya berubah menjadi bubuk kemanapun itu pergi. Orang-orang dari surga Changsuan dan wilayah Tianyuan semuanya ngeri karena serangan yang begitu kuat tidak pernah terdengar. Banyak tatapan khawatir dan gugup terfokus pada Zhou Yuan. Mereka tidak tahu bagaimana Zhou Yuan akan menangani serangan yang menakutkan seperti itu. Saat semua orang menatap Zhou Yuan, dia menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menutup matanya. Di dalam tempat tinggal divinanya, siluet labu yang terletak di antara ilusi dan substansi berdenyut sedikit, dan sinar cahaya pelangi yang mengalir di dalamnya secara bertahap tumbuh lebih terang sampai akhirnya meledak dengan jeritan. Zhou Yuan perlahan membuka matanya dan mengulurkan satu tangan di depannya, telapat tangan menghadap ke atas, dan berkata dengan lembut, harta yang berharga, tolong tunjukkan dirimu. Om, sinar cahaya pelangi tiba-tiba muncul dari atas kepala Zhou Yuan. Meski cahayanya redup, kegelapan yang menyelimuti dunia langsung terpecah saat muncul. Sinar cahaya pelangi merobek langit yang gelap. Setiap orang yang melihat cahaya merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menjalar di punggung mereka. Rasa dingin itu dikombinasikan dengan aura kematian, dan tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikannya saat itu meningkat. Banyak orang gemetar, bahkan Qin Lian, Chu Qing dan lainnya dengan kekuatan yang sama saat mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Cahaya pelangi memancarkan aura menakutkan dan berbahaya, dan di bawah aura itu, mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menahan cahaya seperti itu tidak peduli cara apa yang mereka gunakan. Teknik macam apa itu? Qin Lian tahu bahwa kekuatan Zhou Yuan telah melonjak selama periode ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menguasai seni genesis yang menakutkan. Zhou Yuan tidak pernah melakukan teknik seperti itu di masa lalu. Dia merasa bahwa dia pasti akan terbunuh jika dia menghadapi cahaya pelangi. Mungkinkah itu seni saint genesis yang sebenarnya? Mata Qin Lian membelala, seni saint genesis adalah seni genesis tertinggi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tetapi seni saint genesis sangat langka karena hanya ahli saint yang dapat membuat seni genesis dengan level seperti itu. Di seluruh surga Hun Yuan, hanya segelintir orang yang memiliki kekuatan untuk menciptakan seni genesis seperti itu. Selain itu, kultivasi seni saint genesis sama sulitnya. Jangankan mereka yang berada di panggung matahari surgawi, hanya beberapa di panggung sumber baru lahir yang bisa menguasai seni yang begitu sulit. Hanya ahli domain hukum yang dapat menggunakannya sebagai kartu truf mereka. Namun, cahaya pelangi misterius yang ditampilkan Zhou Yuan kemungkinan besar adalah seni saint genesis. Sangat jarang melihat seseorang di tingkat matahari surgawi menengah mengolah seni saint genesis. Namun, mengingat identitas Zhou Yuan, itu agak bisa dimengerti. Guru dan kakak laki-laki Zhou Yuan sama-sama ahli saint. Tak seorang pun di seluruh surga Hun Yuan seberuntung dia. Tubuh tegang Qin Lian akhirnya sedikit meredah. Seni murid Tsuchijimo sangat menakutkan, tetapi Zhou tidak perlu takut padanya jika dia memegang seni saint genesis. Zhou Yuan dengan saksama menyaksikan cahaya pelangi membumbung ke langit dan menembus kegelapan. Cahayanya tampak lemah, tetapi dari aura yang dipancarkannya, tidak ada yang berani meremehkannya. Ini bisa dianggap teknik terkuat yang pernah dia gunakan, dan kekuatan semacam ini bahkan membuatnya takut. Namun, meski kekuatannya menakutkan, cahaya pelangi tidak dalam bentuk yang utuh. Bagaimanapun, Zhou Yuan tidak mengkultifasikannya lama, dan itu hanya bisa dianggap dalam tahap embryo. Oleh karena itu, sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang akan muncul setelah tujuh lampu pedang pelangi lengkap dari Rainbow Sky Saffering Labu dikultifasikan dan muncul pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, tidak akan ada yang tidak bisa diputuskannya. Zhou Yuan mengjilat bibirnya, matanya berkilau karena antisipasi. Orang itu punya kemampuan. Chimo juga memperhatikan aura mengerikan yang dipancarkan cahaya pelangi. Wajah acuh-taacuh berubah jauh lebih dingin, dan ada tambahan ketakutan di matanya ketika dia melihat Zhou Yuan. Dia tidak pernah mengira akan ada seseorang seperti Zhou Yuan dalam umat manusia. Tapi aku tidak percaya kamu bisa menghentikan murid suci ras suciku. Chimo memiliki kepercayaan besar pada murid suci, yang dibanggakan oleh ras suci. Sua, dia menutup tangannya dengan tiba-tiba, dan sinar cahaya hitam yang menembus kehampaan melaju, mengarah langsung ke cahaya pelangi yang melesat ke arahnya. Perhatikan bagaimana kekuatan murid suci saya menghancurkan harapan Anda. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar mereka, dengan saksama menyaksikan tabrakan yang mengguncang bumi yang akan terjadi. Namun, saat semua orang menahan nafas dengan gugup, cahaya yang mengalir memenuhi mata Zhou Yuan, dan segelnya tiba-tiba berubah. Swash! Sinar pelangi yang hendak bertabrakan dengan berkas cahaya hitam berubah posisinya secara tiba-tiba dan langsung bergerak sejajar dengan berkas cahaya hitam tersebut. Itu menuju Chimo. Di sisi lain, Light of Obliteration mengarah ke Zhou Yuan. Hua! Suara kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh langit dan bumi. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan begitu tegas dan kejam. Dia tidak menunjukkan niat untuk memblokir Light of Obliteration dan ingin melawan Chimo secara langsung. Itu terlalu berbahaya. Kulit kepala orang yang tak terhitung jumlahnya mati rasa. Keputusan terbaik adalah menghancurkan berkas cahaya pemusnahan dengan cahaya pelangi, tetapi Zhou Yuan berencana untuk mengambil risiko dan melawan Chimo dengan semua yang dia miliki. Ekspresi Chimo juga sedikit berubah saat dia melihat cahaya pelangi dengan cepat melesat di udara. Dia juga tidak menyangka Zhou Yuan menjadi begitu galak. Kamu benar-benar ingin mati. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menahan Light of Obliteration ku? Ekspresi Chimo berubah, dan wajahnya menjadi gelap. Tapi dia bukan orang biasa, dan dia segera pulih setelah beberapa nafas. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang ahli matahari surgawi menengah, dapat bersaing dengan saya dalam hal pertahanan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan bertahan hidup. Dalam kecepatan kilat, Chimo melipat tangannya menjadi segel, dan Genesis Key di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan pecahan mirip cangkang kura-kura yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, berputar cepat saat mereka membangun pertahanan yang kuat. Banyak orang gemetar saat menyaksikan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan begitu tangguh. Mereka berdua berada di tepi abisal jurang, dan mereka bisa menderita kerugian besar dengan sedikit kecerobohan. Bagaimanapun, dua serangan itu adalah cara terkuat Chimo dan Zhou Yuan, dan mereka tidak boleh diremehkan. Hanya saja orang-orang dari Changsuan Heaven dan wilayah Tianyuan sedikit khawatir dan gelisah karena Zhou Yuan, meskipun luar biasa, masih hanya pada tahap matahari surgawi perantara. Dia masih akan dirugikan menghadapi ahli matahari surgawi tingkat atas seperti Chimo. Apakah rencananya akan efektif? Tapi mereka juga tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mereka hanya bisa berdoa agar Zhou Yuan dapat menahan cahaya penghapusan, atau mungkin, agar Chimo gagal menahan cahaya pelangi Zhou Yuan. Semua orang tetap diam terlepas dari apakah mereka berasal dari surga Changsuan, wilayah Tianyuan atau Ras Suci. Mata mereka memantulkan cahaya penghilangan dan cahaya pelangi. Hanya genesis ki antara langit dan bumi yang berdenyut dengan panik. Di bawah ribuan tatapan tajam, sinar cahaya gelap muncul di depan Zhou Yuan. Itu akan menembusnya seperti sehelai rambut dari dewa kematian. Cahaya pelangi muncul di depan Chimo dan menebas. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. 1130. Ketika cahaya pelangi muncul di atas Chimo dan menebas ke bawah, tanda pedang tak berujung yang luar biasa menjulur liar dari bawah kaki Chimo. Tanda pedang sedalam abisal jurang, dan luka di tanah sehalus cermin, memisahkan semuanya. Saat cahaya pelangi mendekat, Chimo merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya semakin jelas dan dia belum pernah terlihat serius dan serius sebelumnya. Tubuhnya menegang, dan dia mengedarkan genesis ki di tubuhnya tanpa reservasi. Chi, seribu lapisan genesis ki menyelimuti dia. Tapi Chimo segera menyadari bahwa ini tidak berpengaruh. Pertahanan genesis ki-nya hancur seperti kertas saat cahaya pelangi turun. Chimo mundur dengan kecepatan kilat saat kengerian memenuhi matanya. Pada saat yang sama, dia melemparkan lengan bajunya dan membuang beberapa harta genesis ki-defensif untuk membentuk garis pertahanan lagi. Tapi seperti sebelumnya, mereka tidak berguna. Boom! 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 Tak terhitung orang melontarkan gugup, tatapan tegang pada Chimo, yang terus-menerus mundur saat aliran cahaya pelangi mengejarnya dan seketika menghancurkan pertahanan apapun yang dikeluarkan Chimo. Kekuatan destruktif seperti itu membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, banyak cara Chimo dikeluarkan. Wajahnya menjadi pucat dan ekspresi teror membasahi wajahnya. Kekuatan cahaya pelangi Zhou Yuan jauh melebihi imajinasinya. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Zhou Yuan sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak akan terlibat konflik dengannya di sini. Tetapi konflik telah pecah dan sudah terlambat untuk mengubah apapun. Selain itu, Chimo bukanlah orang yang terlalu berhati-hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan wajahnya menunjukkan ekspresi tekad. Dia harus membunuh Zhou Yuan tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Jika tidak, begitu Zhou Yuan mencapai tahap lanjut matahari surgawi, Chimo tidak percaya diri untuk bersaing dengannya lagi. Zhou Yuan harus mati hari ini. Sinar cahaya pemusnahanku pasti akan bisa menghancurkannya, tapi cahaya pelangi miliknya juga memiliki kekuatan untuk melenyapkanku, jadi aku harus menahannya dulu. Chimo menghela nafas dalam-dalam, kedipan dingin dan ejekan muncul di matanya. Zhou Yuan, Zhou Yuan, bakat Anda luar biasa dan Anda memang surga kebanggaan umat manusia, tapi sayangnya, Anda telah meremehkan cara alami ras suci saya. Apa menurutmu fakta ras suciku dapat menekan semua ras lain adalah salah. Pa! Chimo tiba-tiba melipat tangannya, membentuk segel kuno. Saat cahaya pelangi menebas udara menuju Chimo, sinar pemusnahan yang mengandung kekuatan penghancur juga mengarah ke Zhou Yuan. Sinar cahaya memusnahkan semua yang dilewatinya. Celah yang gelap dan dalam membelah lembah besar itu sejauh ribuan mil. Semua orang menatap dengan kaget pada dua celah dalam yang muncul di seberang lembah besar. Kekuatan penghancur bahkan membuat ahli Matahari Surgawi yang maju gemetar di dalam. Mereka berada di panggung Matahari Surgawi tetapi jarak antara mereka dan Zhou Yuan dan Chimo terlalu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Jika kedua serangan itu dilancarkan ke arah mereka, kemungkinan besar mereka akan mengalami kerusakan yang cukup parah, tidak peduli di sisi mana mereka berada. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah siapa, Zhou Yuan atau Chimo, yang dapat menahan serangan destruktif lawan. Mereka semua mengerti bahwa orang yang selamat akan menjadi pemenang. Dunia terdiam dan semua mata tertuju pada ujung dua abisal, jurang yang seperti abisal, jurang itu. Siapa yang bertahan pada akhirnya? Bang! Selama keheningan itulah beberapa batu tiba-tiba meledak dan lubang gelap muncul di kedalaman tanda pedang yang dalam, diikuti perlahan oleh sosok. Ketika sosok itu muncul di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan semuanya berubah wajah pucat sementara tim ras suci meletus dengan sorak-sorai yang menghancurkan bumi. Ini karena orang yang keluar adalah Chimo. Hanya saja Chimo terlihat agak sedih dengan luka pedang yang dalam didadanya, yang hampir membelahnya. Tapi terlepas dari tingkat keparahan lukanya, setidaknya Chimo bertahan dari cahaya pelangi yang menakutkan pada akhirnya. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Chimo tanpa ekspresi menatap luka di tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang menyadari bahwa murid suci di tengah alisnya telah menutup dan tanda vertikal di tengah alisnya juga meredup hingga hampir tidak terlihat. Dia harus membayar harga mahal untuk menahan cahaya pedang penghancur Zhou Yuan. Murid suci adalah kekuatan supernatural bawaan dari ras suci yang dapat memelihara dan mengembangkan banyak seni menakjubkan. Selain itu, murid suci Chimo telah mengembangkan seni pengganti kematian, yang berarti setiap kerusakan kritis padanya dapat ditransfer ke murid suci. Tapi ini juga berarti murid suci akan terluka parah dan akan berada dalam kondisi tersegel untuk waktu yang lama. Periode ini bisa berlangsung selamanya. Mata Chimo menyala karena amarah. Bahkan jika dia secara mental siap untuk membayar harga seperti itu, hatinya masih sakit. Huh. Chimo menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Meski harga yang dia bayar sangat memilukan, untungnya, dia telah melenyapkan musuh yang kuat. Bakat Zhou Yuan terlalu jahat. Jika dia mencapai tahap matahari surgawi yang maju, dia pasti akan menjadi musuh terkuat ras suci di surga Gu Yuan. Oleh karena itu, mereka dapat menghindari masalah di masa depan dengan melenyapkannya sekarang. Chimo mengangkat kepalanya, menyapu pandangan dingin ke tim Changsuan Heaven dan wilayah Tianyuan, dan segera, dia melengkungkan bibirnya dengan senyum haus darah dan berkata, sepertinya dia bukan penyelamatmu hari ini. Jangan khawatir, ketika kami menangkap kalian semua, kami akan memurnikan kalian semua menjadi pil darah dan tidak menyianyikan apapun. Mendengar suara Chimo yang dingin dan mematikan, tim Changsuan Heaven dan wilayah Tianyuan semuanya merasakan hawa dingin melonjak di hati mereka. Huh. Namun, saat suara Chimo jatuh, suara aneh yang samar tiba-tiba terdengar. Suaranya halus, tapi seperti guntur ketika jatuh ke telinga semua orang, karena suara itu datang dari celah yang dalam di belakang mereka. Suah. Banyak orang mengikuti kebisingan dengan tatapan heran. Kemudian, mereka gemetar ketika mereka melihat tanah terkoyak di ujung celah dan sebuah lengan perlahan terentang. Sesosok keluar dari bawah tanah, mengibaskan lumpur di tubuhnya. Sosok itu juga terlihat sangat menyedihkan. Ada garis merah tersebar di seluruh tubuh bagian atas dan memancarkan panas yang kuat. Rambut seputih salju terus menerus bergesekan dari tubuhnya, mengubur kakinya. Ada tanda hangus hitam besar di dadanya dan dagingnya di sana menunjukkan tanda-tanda terbakar. Itu Zhou Yuan. Meski terlihat sengsara, penampilannya masih menghentikan sorak-sorai di tim Sekret Rache dan tatapan arogan mereka langsung berubah menjadi ketakutan. Mereka tidak percaya Zhou Yuan bisa selamat dari serangan terkuat Chimo. Kali ini, orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan bersorak-sorai, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat mereka menimpa Zhou Yuan. Di tengah sorak-sorai yang menghancurkan bumi, Zhou Yuan mengibaskan lumpur dan rambut seputih salju di tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Chimo yang berdiri tercengang. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa, bagaimana mungkin? Chimo dalam keadaan kaget tak percaya saat melihat sosok Zhou Yuan seperti tersambar petir. Zhou Yuan benar-benar menahan pancaran cahayaku dari pemusnahan. Tidak mungkin-tidak mungkin, Chimo yang selalu tenang dan cuek juga kehilangan kendali diri. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Dia hanya berhasil menahan cahaya pelangi Zhou Yuan dengan bantuan seni pengganti kematian dari murid suci. Dengan kata lain, cahaya pelangi Zhou Yuan bisa saja membunuhnya. Tetapi bahkan jika dia selamat pada akhirnya, dia harus membayar mahal murid suci-nya dalam keadaan tersegel. Chimo yakin bahwa sinar pemusnahannya sama sekali tidak lebih lemah dari cahaya pelangi Zhou Yuan. Tapi dia hanya mampu menahan pancaran cahaya Zhou Yuan dengan bantuan murid suci, jadi bagaimana Zhou Yuan bisa berdiri hidup di depannya. Chimo mengepalkan tangannya, ekspresinya gelap dan tidak menyenangkan. Dia pikir dia sudah melebih-lebihkan Zhou Yuan, tetapi sekarang tampaknya penilaiannya yang terlalu tinggi masih terlalu konservatif. Tim Ras Suci bahkan tidak mengeluarkan suara, dan keterkejutan di wajah mereka jauh lebih kuat daripada wajah Chimo. Bagaimanapun, mereka semua tahu betapa kuatnya Chimo. Chimo tidak diragukan lagi yang terkuat di tahap matahari surgawi di surga mereka dan di antara yang terbaik bahkan di surga Sengzu, surga terkuat dari Ras Suci. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami bagaimana Chimo akan menderita kerugian seperti itu di tangan Zhou Yuan, yang hanya berada di tahap matahari surgawi perantara. Sebagai anggota Ras Suci, mereka semua sombong dan memandang ras lain sebagai anjing. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka orang yang begitu kuat akan muncul dalam ras manusia yang mereka benci. Ketika tatapan beralih ke Zhou Yuan lagi, penghinaan yang memenuhi mereka sebelumnya telah menghilang secara diam-diam dan digantikan oleh permusuhan yang intens dan niat membunuh. Ras Suci adalah musuh dengan ras lain di dunia Tianyuan karena Ras Suci tidak berniat hidup berdampingan dengan ras lain. Mereka ingin menjadi satu-satunya penguasa dunia Tianyuan dan ras lain harus menjadi budak mereka jika ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, semakin menonjol Zhou Yuan, semakin banyak Ras Suci yang harus melenyapkannya. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, tetapi tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Sosok muda yang tampak menyedihkan di kejauhan membawa tekanan yang luar biasa bagi mereka. Ini karena mereka tahu tanda suci di tengah alis Jimou telah meredup secara signifikan, dan jelas bahwa Jimou membayar harga mahal untuk menahan cahaya pelangi Zhou Yuan. Ini jelas dari genesis Qi yang kacau yang beredar di sekitar tubuhnya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tahu di dalam hati bahwa situasinya tidak terkendali. Sementara itu, Zhou Yuan tampak sangat tenang di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya. Dia menunduk dan memeriksa daging hangus besar di dadanya. Lukanya tampak mengerikan, tetapi hanya bagian luar tubuhnya yang rusak dan akan segera sembuh. Saat dia mengangkat tangannya, cairan perak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi bola perak. Ada pola kuno yang tak terhitung jumlahnya di bola, yang secara alami adalah Silver Shadow. Satu-satunya hal adalah Silver Shadow tampak sangat kusam dan setengah ukurannya dibandingkan sebelumnya. Ini karena bayangan perak itu bertindak sebagai perisai bagi Zhou Yuan untuk menahan cahaya kewajiban Ji Mo. Tentu saja, bahkan jika ia telah mengkultivasikan iblis api besar, itu masih belum cukup untuk menahan gerakan pamungkas Ji Mo sendirian. Itu hanya bisa bertahan karena Zhou Yuan telah mengaktifkan Rune Suci Hukuman Surgawi ketika cahaya penghapusan menghantamnya. Domain hukumnya secara langsung membagi dua kekuatan berkas cahaya. Namun meski begitu, cahayanya masih menembus Silver Shadow dan melukai Zhou Yuan. Dia dengan demikian mengaktifkan Great Flame Devil dan Heavenly Yuan Bruce untuk melindungi tubuhnya. Tanpa domain hukum dan Rune Suci Hukuman Surgawi, Zhou Yuan akan ragu-ragu dalam mengambil sinar pemusnahan. Zhou Yuan menyimpan Silver Shadow, dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mengintip ke arah Ji Mo, berkata, sepertinya akhirnya sedikit berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Wajah Ji Mo menjadi gelap, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu memang mengejutkanku. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu dalam ras manusia. Tatapan tajam Zhou Yuan jatuh ke tengah alis Ji Mo, dan dia tersenyum. Sepertinya kamu membayar harga yang mahal untuk memblokir seranganku. Cederamu juga tidak ringan, kan? Jauh lebih baik darimu. Zhou Yuan tersenyum. Keduanya mengejek bolak-balik, sepertinya menguji seberapa parah luka satu sama lain. Ji Mo akhirnya menghela nafas dengan acuh tak acuh. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan Surga Hun Yuan, benarkah itu? Saya akan mengingat Anda, saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Tidak heran jika Surga Hun Yuan menjadi kepala dari lima langit yang lebih rendah. Bahkan wilayah Tianyuan yang memburuk menghasilkan seseorang sepertimu. Ketika Zhou Yuan mendengar sikap tinggi dan perkasa dari kata-kata Ji Mo, menurunkan lima langit, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Kami tidak menerima nama Lower Five Heaven. Sudut bibir Ji Mo melengkung menghina. Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi itulah kebenarannya. Ras suci saya menempati empat langit dari sembilan langit di dunia Tianyuan dan tak terhitung kali lebih kuat dari lima langit Anda. Berkah alam semesta juga ada di dalam ras suci saya. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh ahli matahari surgawi kecil seperti Anda. Saat Anda lemah, Anda harus menerimanya. Jangan mencoba untuk menantang keberadaan yang tidak dapat Anda tanggung. Dia melambaikan tangannya dengan acuh seolah tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Zhou Yuan lagi. Kamu memiliki beberapa kemampuan karena kamu tidak mati di tanganku hari ini, baiklah, orang-orang dari surga Changsuan dapat pergi. Ketika aku melihatmu lain kali, aku akan membuatmu mencoba kekuatan surga Senglingku. Li Xuan dari Istana Suci ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terhalang oleh tatapan dingin Ji Mo. Anggota tim sekret Rache saling berbisik, dan pada akhirnya tetap diam dan menuruti perintah Ji Mo. Di sisi Changsuan Heaven, banyak orang bersorak-sorai dan memberikan tatapan penuh hormat dan terima kasih pada Zhou Yuan. Jika Zhou Yuan tidak membalikkan arus, ras suci tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Qin Lian dan anggota wilayah Tianyuan lainnya sedikit santai. Jika mereka bentrok dengan tim ras suci, akan ada kerusakan yang tak terhindarkan pada mereka. Oleh karena itu, itu sudah dianggap sebagai hasil terbaik untuk dapat menyelamatkan orang-orang surga Changsuan tanpa perlawanan. Zhou Yuan menatap Ji Mo, menyipitkan matanya. Ekspresi Ji Mo berubah saat melihat Zhou Yuan masih belum pergi. Apa? Kenapa kamu tidak pergi? Saya telah memberitahu seluruh Sengling Heaven. Begitu mereka datang, Anda tidak akan bisa pergi. Zhou Yuan tersenyum menanggapi ancaman Ji Mo. Dia menatap lembah besar yang hancur dalam pertempuran dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ji Mo. Bagaimana dengan ini? Anda membawa orang-orang Anda pergi dan meninggalkan lembah besar untuk tim wilayah Tianyuan saya. Kemarahan dan niat membunuh muncul di mata Ji Mo ketika dia mendengar kata-kata Zhou Yuan. Boom! Boom! Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Ji Mo, menyebabkan suhu di lembah besar turun drastis. Apa katamu? Ji Mo menatap dingin Zhou Yuan seperti ular berbisah. Setiap kata-katanya menciptakan tekanan yang menindas. Tim ras suci di belakangnya tampak menakutkan dengan kilatan tajam di mata mereka dan Genesis Qi yang kuat melonjak di sekitar mereka. Mereka tidak berharap Zhou Yuan menjadi begitu sombong. Mereka sudah mundur selangkah dan memintanya pergi bersama orang-orangnya, tetapi dia berani menyuruh mereka keluar dari tempat ini. Tim wilayah Tianyuan juga sedikit bingung mengapa Zhou Yuan mengganggu Ji Mo sedemikian rupa. Mengingat situasinya, itu sudah bagus untuk bisa mundur dengan damai. Di bawah tatapan Ji Mo dan banyak pembunuhan lainnya, senyum di wajah Zhou Yuan memudar dan ekspresinya berubah menjadi dingin dan menghina. Ku bilang bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Earth Saint Rune, Om, Vas Genesis Qi menyembur dari bumi dan mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Dengan kepalan tangannya, Heavenly Yuan Bruce muncul di genggamannya dan tekanan Genesis Qi yang menakjubkan meresap ke lembah besar. Tekanan yang luar biasa itu menekan tim ras suci untuk sesaat. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu situasi apa yang Anda hadapi sekarang? Apakah Anda pikir saya tidak tahu banyak kekuatan tempur yang tersisa? Zhou Yuan mencibir, mengarahkan Heavenly Yuan Bruce ke arah Ji Mo. Jika kamu memiliki keberanian, datang dan bermainlah denganku lagi. Sudut mata Ji Mo bergerak-gerak dan wajahnya menjadi semakin galak. Dia tidak berharap Zhou Yuan menjadi begitu sombong. Tapi yang paling membuatnya kesal adalah bagaimana Zhou Yuan tahu seperti apa kondisinya saat ini. Dia menderita kerusakan parah setelah murid sucinya disegel. Meskipun dia terlihat baik-baik saja di luar, Genesis Qi di dalam tubuhnya sudah menimbulkan kerusuhan. Tapi dia telah dengan paksa menekan semua ini, jadi bagaimana Zhou Yuan bisa mengetahuinya? Ji Mo memelototi Zhou Yuan dan bertanya lagi, Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berniat untuk bertarung sampai mati dengan Sengling Heaven? Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, Ji Mo, semakin kamu seperti ini, semakin kamu mengkonfirmasi spekulasi saya. Sepertinya kamu benar-benar lemah sekarang. Cuga. Dia melirik keseberang lembah besar, sudut mulutnya melengkung ke atas dengan senyum mengejek, apakah ini tujuanmu untuk membawa orang-orang dari surga Changsuan ke lembah besar ini seperti dombah? Sungguh rencana yang bagus. Chu Qing dan yang lainnya dengan bingung mengamati lembah besar itu. Mereka samar-samar menyadari niat tim ras suci sebelumnya, tetapi mereka masih tidak dapat memahami apa yang istimewa dari tempat ini. Wajah Ji Mo menjadi gelap, tetapi pada saat yang sama dia tidak percaya bagaimana Zhou Yuan dapat mendeteksi vena ki leluhur kelas tinggi yang tersembunyi di kedalaman lembah besar. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sisup duing holenya dan diteruskan oleh ahli suci mereka, jadi bagaimana Zhou Yuan bisa tahu? Melihat ekspresi Ji Mo berubah, Zhou Yuan tersenyum. Bukankah itu hanya vena ki leluhur kelas tinggi? Apa perlunya menyembunyikan ini? Hati Ji Mo mencelos. Bajingan ini benar-benar tahu. Hua. Tetapi kata-kata itu menimbulkan keterkejutan dari tim wilayah Tianyuan dan Changsuan Heaven, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke lembah besar dengan tidak percaya. Ada vena ki leluhur kelas tinggi di sini. Baik tim wilayah Tianyuan atau tim Changsuan Heaven belum menemukan vena ki leluhur dengan level seperti itu. Ji Mo terdiam beberapa saat, dan akhirnya berhenti berusaha menutupi kebenaran. Kamu memang sangat pintar, tapi jangan pernah bermimpi membuat kami mundur. Saya telah memberitahu kekuatan lain dari Changsuan Heaven dan mereka akan segera berada di sini. Mari kita lihat siapa yang akan mati nanti, ucapnya dingin. Zhou Yuan tersenyum. Kebetulan saya juga telah memberitahu tim lain dari Hunyuan Heaven. Kalau begitu surga kita bisa bersaing. Sebenarnya, Zhou Yuan tidak percaya bahwa Ji Mo telah memberitahu tim Changsuan Heaven lainnya karena vena ki leluhur kelas tinggi sangat langka dan siapapun yang menemukannya ingin menikmatinya sendiri. Jika dia memberitahu kekuatan lain, itu akan mengurangi bagiannya secara signifikan. Terutama karena Ji Mo memiliki kepribadian yang sombong, dia pasti merasa surga Changsuan tidak perlu ditakuti dan dia bahkan mungkin bisa menelan tim wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, bagaimana dia memberitahu kekuatan lain dari Sengling Heaven untuk datang membantu ketika dia begitu percaya diri. Mungkin Ji Mo memang punya pemikiran seperti itu sekarang, tapi sudah terlambat. Ketika penguatan dari Sengling Heaven datang, vena ki leluhur kelas tinggi pasti sudah diambil. Tentu saja, Zhou Yuan juga tidak memberitahu tim Hunyuan Heaven lainnya karena alasan yang sama seperti Ji Mo. Mereka berdua hanya mengatakan itu untuk menakut-nakuti satu sama lain. Kelopak mata Ji Mo berkedut, dan amarah di hatinya berkobar seperti nyala api yang berkobar. Dia memelototi Zhou Yuan, membenci kenyataan bahwa dia tidak dapat mencabik-cabiknya. Namun, Zhou Yuan tidak mengatakan apapun padanya. Wajahnya berubah serius dan niat membunuh yang dingin memenuhi matanya. Tim dari wilayah Tianyuan dan Changsuan Heaven bersiap untuk menyerang. The Secret Race Kejam, jika kamu ingin membalaskan dendam rekan-rekanmu, kita harus membuat mereka membayar dengan darah. Ketika suara dingin Zhou Yuan bergema di lembah besar, Qin Lian tanpa ragu memberi isyarat dengan lambayan tangannya. Tim wilayah Tianyuan meletus dengan genesis Ki tanpa reservasi dan tekanan besar menyelimuti sisi dunia ini. Orang-orang dari surga Changsuan juga berkumpul dalam formasi pertempuran. Saat Chu Qing berdiri di depan semua orang, rambutnya yang seperti duri berkibar karena angin dan ekspresinya menjadi kaku. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Berbagai kekuatan dari surga Changsuan merauh. Qin Mo telah menangkap banyak rekan mereka dan memurnikannya menjadi pil darah. Perseteruan darah harus diselesaikan. Mereka tidak tahan dengan kesempatan sebelumnya dan hanya bisa mundur karena malu, tetapi sekarang Zhou Yuan telah menstabilkan situasi bagaimana mereka bisa terus mundur. Raungan yang tak terhitung jumlahnya menggema di seluruh lembah besar, menyebabkannya berguncang hebat. Ekspresi anggota tim Ras Suci dan Istana Suci berubah ketika mereka melihat momentum dan semangat juang lawan mereka melambung tinggi. Yang terpenting, mereka merasa pilar mereka, Qin Mo, tidak lagi seberani dan sekuat dulu. Mereka pasti akan menderita kerugian besar dari serangan balik lawan yang sengit. Qin Mo, karena kamu tidak ingin pergi, tingga dewa di sini untuk dimakamkan. Zhou Yuan mengencangkan cengkeramannya di sekitar Heavenly Yuan Bruce dan Genesis Qi yang perkasa meraung ke langit seperti naga platinum raksasa. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan cahaya pelangi yang lemah muncul di telapak tangannya sekali lagi. Murid Qin Mo menyusut dengan cepat ketika dia melihat cahaya redup, dan ekspresi panik melintas di wajahnya. Zhou Yuan bisa melancarkan serangan kuat sebelumnya lagi. Murid Suci saya tidak bisa menggunakan pengganti kematian lagi. Mati. Sementara Qin Mo panik, suara gemuruh Zhou Yuan terdengar. Kemudian, dia membubung ke langit, bergegas menuju tim Ras Suci. Tim dari surga Changsuan dan wilayah Tian Yuan mengikutinya dengan cermat. Seluruh dunia gemetar karena momentum yang luar biasa. Qin Mo mengepalkan tangannya dan tubuhnya bergetar. Itu bukan karena ketakutan tapi amarah. Makhluk yang dianggap sebagai babi berani memprovokasi Ras Suci. Tetapi bisakah dia benar-benar bertahan pada saat seperti ini? Rasionalitasnya memberitahunya bahwa begitu perang dimulai, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, orang lain dari Shengling Heaven mungkin tidak yakin dengan kekuatan si Subduing Hall dan menargetkan posisinya sebagai komandan. Bahkan, cahaya pelangi samar di tangan Zhou Yuan membuat mereka ketakutan. Ekspresi Ji Mo dengan panik berubah selama beberapa detik sebelum akhirnya dia berkata dengan gigi terkatuk, Tim Ras Suci, mundur. Dia berbalik dan memimpin tim pergi. Meskipun Tim Ras Suci tampak kecewa, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti karena mereka juga tahu bahwa mereka telah kalah di atas angin. Tapi orang yang paling terkejut adalah Li Suan dari Istana Suci. Dia tidak pernah berpikir Zhou Yuan bisa menakuti Ji Mo. Tetapi bahkan jika Ji Mo mundur, Li Suan tidak diragukan lagi akan mati tanpa kerikil jika dia tinggal lebih lama lagi sehingga dia tidak punya pilihan selain mengikuti dan melarikan diri seperti anjing liar. Zhou Yuan, saat kita bertemu lagi, saya akan membantai tim wilayah Tian Yuan Anda. Saat Tim Ras Suci melarikan diri, raungan amukan Ji Mo bergema di kejauhan. Zhou Yuan melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang mengejar musuh. Saat dia melihat banyak sosok melarikan diri karena malu di kejauhan, sudut mulutnya melengkung mengejek dan cahaya pelangi di tangannya redup. Orang itu sangat mudah takut. Api Genesis Qi yang diwarnai dengan sedikit warna sudah cukup untuk membuatnya takut. Saat kita bertemu lagi, saya ingin melihat apa lagi yang Anda miliki untuk melawan cahaya pedang pemutus langit pelangi saya. Niat membunuh yang intens melintas di mata Zhou Yuan. Murid suci pria itu sekarang disegel dan sepertinya tidak akan pulih untuk jangka waktu tertentu. Dan tanpa perlindungan murid suci, lain kali kita bertemu akan menjadi hari kematian Anda. Orang-orang dari wilayah Tianyuan dan Changsuan Heaven tidak mengejar tim Ras Suci dan tim Istana Suci saat mereka mundur karena malu, tetapi menghela nafas secara emosional untuk sementara waktu. Siapa yang mengira Ras Suci yang misterius dan tak terduga akan mengalami momen yang memalukan? Benar-benar sunyi di lembah besar, dan semua orang menatap dengan rasa syukur dan kagum pada sosok muda yang berdiri di garis depan. Semua pasukan surga Changsuan tahu bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri jika Zhou Yuan tidak muncul. Akibatnya, setelah hening beberapa saat, semua orang dari Changsuan Heaven membungkuk hormat ke arah Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan melihat sedikit kesedihan di wajah banyak orang. Meskipun tim Ras Suci diusir, surga Changsuan masih menderita kerugian yang signifikan, dengan banyak rekan terbunuh dalam pertempuran. Kekuatan Changsuan Heaven bisa dikatakan telah mengalami hidup dan mati. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan tidak tahu kata-kata yang menghibur untuk diucapkan. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan bukan beberapa pelatihan di antara sekte dan faksi. Pada saat itu, dia juga lebih memahami bahwa Ras Suci memang musuh terbesar dari semua ras. Saat keduanya bertemu, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali bertarung sampai mati. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki posisi yang sangat berbeda. Ras Suci mengklaim sebagai penguasa semua surga, raja dunia Tianyuan, dan keberadaan yang paling mulia dan kuat, dan ras lain akan diperbudak oleh mereka. Dikatakan bahwa Ras Suci bahkan lebih kuat di masa lalu dan telah menekan semua ras sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Ras Suci hanya menganggap ras lain sebagai anjing untuk disembelih dan diintimidasi. Selama masa-masa tergelap, semua ras ditekan dan hampir mati lemas. Banyak ras yang musnah pada saat itu. Untungnya, semua ras bergandengan tangan, dan kelahiran beberapa keberadaan yang perkasa membantu mereka menstabilkan keseluruhan situasi pada akhirnya. Setelah beberapa perang besar, umat manusia dan semua ras menduduki lima surga besar yang mereka miliki sekarang. Meskipun apa yang dikatakan Ji Mo tidak enak didengar, Zhou Yuan harus mengakui bahwa empat langit yang ditempati oleh Ras Suci paling kaya akan berkah di antara sembilan surga dunia Tianyuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka tidak meniup trompet mereka sendiri dengan menyebut langit mereka empat langit teratas. Zhou Yuan berpikir keras, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang ahli dari Ras Suci, dan kekuatan Ji Mo memang menakutkan. Mengingat kekuatannya, di seluruh surga Hunyuan, hanya Guan Qinglong yang bisa mengancamnya. Dia harus dianggap sebagai yang terkuat kedua di tahap matahari surgawi, menggantikan Wang Suanya. Namun meski begitu, dia tetap gagal membunuh Ji Mo. Harus dikatakan bahwa Sengling Heaven, tempat Ji Mo berasal, hanya menempati peringkat ketiga di antara empat surga Ras Suci. Zhou Yuan bertanya-tanya seberapa sulitkah surga Seng Wang yang misterius dan surga Seng Su, yang masing-masing menduduki peringkat kedua dan pertama, akan dihadapi. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan rasa takut dan ekspresi keras di wajahnya dan mendarat di suatu tempat di lembah besar. Disinilah murid Sekte Changsuan yang dipimpin oleh Chu Qing dan Li Qingchan berada. Murid Sekte Changsuan ternyata menjadi lebih berhati-hati ketika Zhou Yuan tiba, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Namun kenyataannya, kebanyakan dari mereka lebih tinggi dari Zhou Yuan dalam hal senioritas. Bahkan Chu Qing dan Li Qingchan adalah generasi yang lebih muda dari mereka, tetapi di tempat seperti ini, senioritas tidak begitu penting dan hanya kekuatan yang penting. Bagaimanapun, ketika Anda bertemu Ras Suci, Anda hanya akan disambut dengan pisau daging jika Anda mengeluarkan senioritas Anda. Meskipun Zhou Yuan pernah menjadi terpilih dari Sekte Changsuan, dia sekarang adalah kapten tim wilayah Tianyuan Surga Hunyuan. Kakak laki-laki Chu Qing, kakak perempuan Qingchan, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, harap kamu baik-baik saja. Di bawah tatapan kagum, wajah Zhou Yuan berseri-seri dengan suka cita dari lubuk hatinya. Mendengar Zhou Yuan menyapa mereka sedemikian rupa, hampir semua murid Sekte Changsuan menghela nafas lega dan wajah mereka berseri-seri karena itu menunjukkan bahwa Zhou Yuan masih mengakui identitasnya sebagai murid dari Sekte Changsuan. Ini segera membuat banyak murid Sekte Changsuan lebih ramah. Rambut panjang Chu Qing telah menghilang dan dia menjadi berkepala telanjang lagi. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas, kakak laki-laki Zhou Yuan, aku tidak menyangka kamu akan datang untuk menyelamatkan kami di saat kritis, tapi aku benar-benar tersentuh. Jika memungkinkan, aku ingin memperkenalkan adik perempuan Qingchan kepadamu. Bang! Tapi begitu dia selesai mengatakan ini, Li Qingchan mengerutkan alisnya dan menyerang dengan tendangan, menjatuhkan Chu Qing berlutut di depan Zhou Yuan. Apa yang bisa kamu harapkan dari anjing selain gonggongan? kata Li Qingchan dingin. Orang ini bagus sebelumnya, tapi begitu krisis terangkat, dia segera melanjutkan dirinya yang biasa. Zhou Yuan terkekeh. Kakak senior Chu Qing sama seperti sebelumnya. Kakak senior Chu Qing, kamu tidak perlu membungkuk padaku. Zhou Yuan menarik Chu Qing. Chu Qing menepis tangan Zhou Yuan dengan marah. Murid Sekte Changsuan semua terkikik, memecah suasana formal dan sedikit sedih sejenak. Li Qingchan menatap Zhou Yuan dengan matanya yang dingin dan indah dan berkata dengan lembut, kali ini, kami benar-benar harus berterima kasih. Dia mengerti bahwa jika Zhou Yuan tidak turun seperti dewa, dia akan melarikan diri dengan banyak murid Sekte Changsuan dan tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan dimakamkan di lembah besar. Saya juga seorang murid dari Sekte Changsuan, saya bertemu Qingyu dan Luluo, tapi saya masih datang sedikit terlambat, kata Zhou Yuan. Dia dapat melihat bahwa banyak murid Sekte Changsuan telah terluka dan terbunuh. Chu Qing menepuk bahu Zhou Yuan, berkata dengan suara yang menghibur, jangan khawatir. Mereka mati karena aku, kakak tertua-tertua mereka, tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhou Yuan bisa melihat kesedihan tersembunyi di balik wajah nakal Chu Qing. Tetapi kakak laki-laki Zhou Yuan, yang selalu malas dan apatis, juga menunjukkan tanggung jawab kali ini. Jika Chu Qing tidak melangkah maju pada saat yang paling sulit, orang-orang dari Sekte Changsuan dan bahkan Changsuan Heaven sepertinya tidak bisa menunggu Zhou Yuan tiba. Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini dan hanya mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang dikenal di belakang Li Qingchan. Kaka senior Kong Seng, semoga kamu baik-baik saja. Sosok itu adalah Kong Seng, dipilih dari puncak komet pedang Sekte Changsuan. Zhou Yuan sering mengalami konflik dengan Kong Seng saat masih di Sekte Changsuan. Tentu saja, tepatnya, dia tidak cocok dengan seluruh SWAT Komet Peak, termasuk master puncak Lingjun. Namun, itu hanya perselisihan kecil, dan Zhou Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, ketika dia bergegas kembali ke Kekaisaran Zhou Agung dari Sekte Changsuan, murid Sekte Changsuan yang melindungi dan membantunya di sepanjang jalan termasuk murid pedang Komet Peak yang dipimpin oleh Kong Seng. Ekspresi Kong Seng sedikit tidak wajar dan dia mengangguk dengan kaku. Dia sombong, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zhou Yuan. Zhou Yuan juga mengerti bagaimana perasaannya dan dia hanya tersenyum. Tapi, saat dia hendak berbalik, dia melihat kepulan asap dan seorang pria parubaya bertelanjang kaki dengan pipa tembakau tersenyum padanya. Paman Guru Mu Mu Ji, Zhou Yuan berseru. Orang ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya karena dialah yang memperkenalkannya pada Sekte Changsuan ketika mereka berada di domain Sisa Sein di Benua Changmang. Di satu sisi, dia adalah pembimbingnya. Hei, kamu masih ingat aku? Mu Mu Ji tersenyum. Jika Paman Guru tidak membimbing saya saat itu, bagaimana bisa ada Zhou Yuan yang sekarang? Mu Mu Ji berkata dengan emosional, jika saya tidak membawa Anda ke Sekte saat itu, ahli matahari surgawi dari Sekte Changsuan saya akan musnah. Dia memandang Zhou Yuan melalui asap yang melingkar dan berkata sambil terkekeh, Zhou Yuan, kamu mencapai apa yang kamu miliki hari ini sendiri? Saya cukup beruntung untuk membawa Anda ke Sekte Changsuan. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Tanpa Sekte Changsuan, saya tidak akan berdiri di sini hari ini, kata Zhou Yuan dengan tulus. Ketika Zhou Yuan melihat Sekte Changsuan dengan statusnya saat ini, kekuatan keseluruhannya mungkin tidak sebanding dengan wilayah Tianyuan, tetapi dia tahu bahwa jika Sekte Changsuan tidak memberinya banyak dukungan saat itu, dia tidak akan memilikinya, memiliki kesempatan untuk membalas dendam untuk Zhou Agung dan membunuh Raja Wu. Bagaimanapun, Istana Suci berada di belakang Wu Huang. Sementara Zhou Yuan, Chu Qing dan yang lainnya mengejar, para pemimpin dari berbagai pasukan Surga Changsuan memimpin tim mereka. Istana Seratus Bunga Peri, Sekte Pencari Pedang, Sekte Hantu Surgawi, Aula Penundukan Naga Laut Utara. Para pemimpin dari empat sekte besar semuanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan menanggapi mereka satu persatu, dan kemudian melihat sosok yang dikenal di belakang mereka sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ini akan menjadi tempat kita bertemu lagi. Selain Zhou Qiuking Yu dan Luluo yang dia lihat sebelumnya, Li Chunjun, Ning Zhan, dan Zen Su juga ada di sini. Teman-teman kecilnya yang meninggalkan benua Changmang bersamanya dan pergi ke benua Zheng Su untuk dijelajahi akhirnya berkumpul kembali. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu kakimu sekarang, kata Ning Zhan dengan nada kecewa. Bahkan jika dia kecanduan pertempuran, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Zhou Yuan terlalu besar dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya, bertanding. Zheng Su sedingin biasanya, dan hanya mengangguk sedikit ke Zhou Yuan. Tapi matanya ternyata lebih cerah dari biasanya. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan tidak berbeda dari bagaimana dia di masa lalu bahkan jika ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Li Chunjun dengan hampa menggenggam pedangnya yang berkarat dan berbintik-bintik dan berkata dengan suara serak, cahaya pedang yang baru saja kau gunakan sungguh menakjubkan. Zuo Kyu King Yu memutar matanya ke arah ketiganya. Kalian bertiga sebenarnya adalah tiga potong kayu. Lu Luo tersenyum dan mengulurkan tangannya, berseru dengan semangat, semua orang masih hidup. Kita harus mengingat momen ini. Tinju-tinju cepat, menatap teman-teman kecilnya yang telah bertarung bersamanya, Zhou Yuan merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Dia tersenyum dan mengacungkan Tinju. Zuo Kyu King Yu juga tersenyum manis dan memukul Tinju lainnya. Ning Zhan, Li Chunjun, dan Zhen Su saling pandang, menunjukkan senyum tipis, dan juga mengulurkan tangan mereka. Kelima Tinju bersentuhan, dan Zhou Yuan terkekah. Semuanya, hiduplah dengan baik. Saat aku kembali ke Changsuan Heaven, aku masih membutuhkan bantuanmu. Mata keempat orang itu berbinar. Mereka tahu tentang perseteruan Zhou Yuan dengan Istana Suci, jadi pada saat yang sama hati mereka bergetar tak terkendali, bukan karena ketakutan, tapi semacam kegembiraan. Mereka mengerti apa yang dimaksud Zhou Yuan. Ketika dia kembali ke surga Changsuan mungkin akan menjadi waktu untuk pertempuran sebenarnya dengan Istana Suci. Di lembah yang hancur, berbagai kekuatan dari surga Changsuan sedang mengatur kembali pasukan mereka dan memeriksa kerugian mereka. Berdiri di suatu tempat di lembah besar, Zhou Yuan mempelajari sungai deras yang mengalir melalui lembah, dekoder Saint Rune mengalir di kedalaman matanya. Sudah waktunya untuk mengumpulkan hasil panen mereka sekarang karena ras suci telah mundur. Di bawah tatapan mencongkel dekoder Saint Rune, segala sesuatu yang tersembunyi di kedalaman bumi dengan jelas diungkapkan kepada Zhou Yuan, termasuk vena ki leluhur kelas tinggi. Tersembunyi begitu dalam, tapi Zhou Yuan sedikit terkejut bahwa medannya serumit ini dan vena ki leluhur tersembunyi sangat jauh ke dalam tanah. Tidak mungkin untuk mendeteksi vena ki leluhur dengan cara biasa. Zhou Yuan bertanya-tanya bagaimana Ji Mo mengetahui keberadaannya. Dalam kondisi normal, bahkan Zhou Yuan akan mengabaikan area ini jika dia tidak menggunakan dekoder Saint Rune untuk menyelidikinya dengan hati-hati. Dia hanya mendeteksinya ketika dia membuat terowongan ke tanah. Bahkan, setelah penyelidikan, Zhou Yuan menemukan bahwa ki leluhur di dalam vena ki leluhur setidaknya 10 kali lebih kuat dari vena terkuat yang pernah mereka temukan. Jika berdasarkan panen saja, vena ki leluhur seperti itu sudah cukup untuk membuat ribuan orang dari wilayah Tian Yuan bergegas ke sini tanpa henti dan bahkan tanpa ragu pergi berperang dengan tim ras suci. Apa? Apakah benar-benar ada vena ki leluhur kelas tinggi di sini? Qin Lian bertanya dengan tidak sabar. Dia juga mendambakan vena ki leluhur kelas tinggi. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Qin Lian, Mu Yulan, Han Jin Hei, dan yang lainnya semuanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Tidak ada yang menyangka bentrokan mereka yang tidak disengaja dengan ras suci akan menghasilkan panen yang begitu besar, yang akan meningkatkan moral mereka. Tidak heran aku merasa bahwa tim ras suci sengaja mengantar kita ke suatu tempat. Tapi mengapa mereka mengantar kita semua ke sini? Karena vena ki leluhur kelas tinggi. Qin Lian berkata dengan bingung. Zhou Yuan menjelaskan, karena vena ki leluhur kelas tinggi ini tersembunyi terlalu dalam. Mereka mengusir orang-orang dari surga Changsuan untuk membuat mereka bertarung dengan orang-orang istana suci. Akibatnya, aroma darah dan fluktuasi genesis ki akan memicu bencana bumi di kedalaman tanah dan mencabut vena ki leluhur. Meskipun cara mereka kejam, itu memang efektif. Ki vena leluhur kelas tinggi telah mencapai titik di mana ia dapat ditangkap sekarang. Wajah dingin Li Qingchan diselimuti es saat dia berkata dengan penuh kebencian, binatang buas. Zhou Yuan juga menganggu, ada metode lain untuk mengeluarkan vena ki leluhur kelas tinggi tetapi Ji Mo memilih yang paling kejam. Dari fakta ini, jelas terlihat bahwa orang-orang dari ras lain tidak berharga di mata mereka. Bagaimana kita harus membagi vena ki leluhur? Zhou Yuan tiba-tiba bertanya. Lingkungan segera terdiam, vena kelas tinggi sangat langka dan manfaatnya setara dengan lebih dari selusin vena ki leluhur kelas menengah. Oleh karena itu, vena ki leluhur kelas tinggi adalah godaan besar untuk kekuatan apapun. Qin Lian, Mu Yulan, dan Han Jin He dan orang-orang wilayah Tianyuan lainnya tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke arah Chu Qing dan Li Qingchan. Sebenarnya, jika itu adalah situasi biasa, mereka tidak akan berencana untuk berbagi hasil panen. Tapi kali ini berbeda. Meskipun Zhou Yuan adalah seorang penatua dari wilayah Tianyuan, dia juga seorang Changsuan Sekte terpilih dan jelas bahwa dia masih memiliki perasaan yang dalam terhadap Sekte Changsuan. Jadi mereka menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan Sekte Changsuan. Li Qingchan menunjukkan ekspresi canggung yang langka. Dari sudut pandang moral, akan adil jika mereka menyerah pada vena ki leluhur karena wilayah Tianyuan melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkan mereka. Namun, pasukan surga Changsuan lainnya telah menanyakan kepadanya tentang ki vena leluhur kelas tinggi dan bertanya-tanya apakah mereka dapat memiliki bagian darinya untuk menenangkan depresi mereka. Li Qingchan melirik Chu Qing hanya untuk menemukan bahwa dia sedang melamun, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Chu Qing dengan cepat pulih dari keadaan linglung dan berkata dengan senyum pahit, Tidak perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini, kan? Kamu bisa membuat keputusan. Qin Lian melipat tangannya dan terlihat tidak puas. Kamu tidak akan berdiri pada saat seperti itu dan ingin bergantung pada seorang gadis. Chu Qing terdiam beberapa saat dan kemudian berkata sebenarnya, Aku hanya boneka. Qin Lian sedikit tidak bisa berkata-kata tentang ketidakberdayaannya. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata dengan suara kesal, Aku tahu di mana kamu mempelajari kebiasaan menghindari pekerjaan. Zhou Yuan berkata dengan marah, Bagaimana saya bisa malas sampai tingkat itu? Kakak laki-laki, simpan wajahmu untuk kakak laki-lakimu, kata Chu Qing acuh tak acuh. Zhou Yuan memutar matanya ke arahnya. Saya akan membuat keputusan akhir tentang bagaimana berbagi vena ki leluhur kelas tinggi. Wilayah Tian Yuan akan mengambil 70% dan 30% akan tersisa untuk surga Changsuan. Selain itu, wilayah Tian Yuan akan memberikan perlindungan ke surga Changsuan untuk sebuah periode. Chu Qing menggaruk kepalanya, berkata, 30% terlalu banyak. Bahkan 30% dari ki leluhur yang terkandung dalam vena kelas tinggi lebih dari itu di beberapa vena ki leluhur kelas menengah. Sekalipun mereka telah bekerja sangat keras, mereka tidak pernah menerima panen yang begitu besar. Li Qingchan menggigit bibirnya, menatap Zhou Yuan dengan tatapan yang rumit. Mereka semua mengerti bahwa Zhou Yuan ingin menjaga surga Changsuan, dan ini karena sekte Changsuan. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Dia menyadari keadaan mengerikan surga Changsuan. Mereka telah menderita kerugian besar, dan semangat mereka sangat rendah. Jika dia membiarkan mereka berbagi sebagian dari hasil panen mereka, itu pasti akan meningkatkan moral surga Changsuan. Tentu saja, yang paling penting adalah itu akan meningkatkan kekuatan beberapa orang dan membuat surga Changsuan lebih kuat secara keseluruhan. Tentu saja, Zhou Yuan tidak menyangkal bahwa dia melakukan itu karena sekte Changsuan. Bagaimana menurut Anda? Dia memandang Qin Lian dan yang lainnya. Qin Lian tersenyum tipis dan menganggu, mengatakan bahwa dia tidak punya pendapat. Yang lainnya mengangkat bahu. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak memberi Changsuan Heaven 30% karena kasihan tetapi karena mereka harus berhadapan dengan Zhou Yuan. Setelah pertempuran dengan Jimo, prestise Zhou Yuan di hati anggota tim wilayah Tianyuan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, yang bahkan melampaui Qin Lian. Ini menciptakan efek kegembiraan dalam tim Tianyuan region. Bagaimanapun, semakin kuat kaptennya, semakin bermanfaat bagi mereka di Gu Yuan Heaven. Lalu diputuskan. Zhou Yuan berseru. Li Qingchan ingin mengatakan sesuatu saat Chu Qing menghentikannya. Dia berkata tanpa daya, lupakan, ini adalah tanda kecilnya. Tapi kita harus menjelaskan masalah ini kepada kekuatan lain sesudahnya. Mereka semua berhutang budi pada Zhou Yuan, dan nanti ketika mereka kembali ke surga Changsuan, mereka harus mengambilnya, peduli dan melindungi kekaisaran Zhou Agung. Mendengar ini, Li Qingchan menganggu. Menatap Zhou Yuan, yang telah berbalik untuk mengomunikasikan rencana tersebut kepada anggota tim wilayah Tianyuan, dia berkata dengan lembut, Aku tidak menyangka dia akan sampai sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Dia hanyalah seorang anak muda yang tidak berpengalaman ketika dia datang ke sekte Changsuan. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa Zhou Yuan tidak terlalu diperhatikan oleh Yao Yao, tetapi sekarang jelas bahwa penglihatannya tidak sebaik Yao Yao. Chu Qing tersenyum dan berkata, ini barusan, tunggu, tunggu sampai dia kembali ke surga Changsuan, pada saat itu kamu akan terpana oleh kemajuannya. Bahkan orang yang malas seperti ku pun menantikan hari itu. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, saat pertunjukan besar dimulai, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Li Qingchan terdiam sejenak, lalu menganggup dengan penuh semangat. Adegan bagaimana Istana Suci mendatangkan malapetaka pada sekte Changsuan terlintas di benaknya. Dia perlahan mengepalkan tangannya yang cantik, dan matanya bersinar dengan kebencian yang kuat. Saya juga menantikan hari itu. 1135. Boom! Boom! Lembah besar itu bergetar hebat ketika lusinan Genesis Qi meledak di kedalaman sungai besar yang membelahnya. Roar! Fas Genesis Qi menyapu seperti raungan binatang purba. Kemudian, pusaran besar muncul di sungai besar dan binatang bumi yang tak berujung menyembur keluar seperti air pasang. Mereka transparan dan tampak seperti makhluk cair, tetapi Genesis Qi yang meletus darinya tidak boleh diremehkan. Membunuh. Ekspresi Zhou Yuan sedikit menegang saat melihat pemandangan ini. Kemudian, dia memberi isyarat dengan lambayan tangannya. Orang-orang dari wilayah Tianyuan dan Changsuan Heaven, yang telah dipersiapkan untuk beberapa waktu, melesat satu demi satu untuk bertemu dengan binatang buas bumi yang keluar dari kedalaman sungai. Boom! Boom! Pertempuran pecah di lembah besar sekali lagi. Pertempuran ini sangat senit karena skala binatang bumi yang lahir dari Fenaki leluhur kelas tinggi melampaui imajinasi semua orang. Oleh karena itu, bahkan Zhou Yuan, yang mengawasi situasi, memimpin pasukan ke medan perang, dan butuh waktu dua jam untuk memusnahkan hewan bumi sepenuhnya. Tapi sebelum mereka bisa beristirahat, sungai besar itu menggulung dan naga air berwarna kuning pucat mengjulang keluar. Kile luhur yang dikandungnya menyebabkan Genesis Qi di seluruh dunia berdenyut dengan panik. Apakah itu kile luhur yang terkandung dalam vena kelas tinggi? Mata Zhou Yuan berbinar, menatap naga air kuning besar itu. Kile luhur yang terkandung di dalamnya jauh lebih banyak daripada uratna dimanapun yang pernah mereka temui. Siapkan altar. Sebuah altar dengan cepat didirikan di depan sungai besar. Sekitar seribu orang dari wilayah Tianyuan duduk bersila di depan altar, sementara seribu lainnya dengan waspada mengawasi sekeliling, menunggu waktu untuk berganti peran. Sedikit lebih jauh di belakang altar wilayah Tianyuan, Chu Qing dan yang lainnya juga telah mendirikan altar Sekte Changsuan. Selain setengah dari tim yang sedang bertugas jaga, semua anggota tim Surga Changsuan berkumpul di depan altar dengan kegembiraan. Meskipun mereka semua tahu bahwa dengan mendirikan altar Sekte Changsuan akan menjadi manfaat yang lebih besar bagi Sekte Changsuan dibandingkan dengan kekuatan surga Changsuan lainnya, tidak ada yang tidak senang dengan pengaturan ini karena mereka tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan berbagi 30 persen dari yang tinggi kelas leluhur Qi Vena jika bukan karena Sekte Changsuan. Zhou Yuan turun di depan altar dan duduk bersila, memandangi naga air kuning yang muncul dari sungai. Kemudian, dia membuat segel satu tangan. Boom! Boom! Saat segel Zhou Yuan terbentuk, altar di belakangnya tiba-tiba mengembangkan kekuatan isap aneh yang menangkap naga air kuning. Kemudian, naga air itu membubung ke langit dan berubah menjadi tetesan air, jatuh di atas altar seperti hujan badai. Tetesan air itu tidak terbentuk dari air sungai, tetapi kileluhur. Tetesan kileluhur menghantam tubuh Zhou Yuan, menciptakan sensasi dingin dan menyegarkan, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan aliran kileluhur yang besar mengalir ke tubuhnya. Dibandingkan dengan vena kileluhur kelas menengah, kileluhur di sini jelas jauh lebih murni dan kuno. Saat kileluhur menyembur ke dalam tubuhnya dan bergabung dengan tempat tinggal definenya, dua matahari surgawi di dalamnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan genesis Qi yang terkandung di dalamnya juga melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan tanda cakar naga di matahari langitnya tumbuh dan memanjang. Zhou Yuan sangat gembira dengan kecepatan perbaikan yang terjadi di dalam tubuhnya. Vena layak disebut vena kileluhur kelas tinggi. Perbaikan yang dibawanya jauh lebih baik daripada pembuluh darah kelas menengah manapun. Rasa antisipasi yang kuat muncul di hatinya. Dia sangat penasaran untuk mengetahui perubahan besar apa yang akan dibawa oleh vena kileluhur kelas tinggi yang langka kepadanya kali ini. Vena kileluhur kelas tinggi berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari itu, tim telah berputar beberapa kali, dan hanya segelintir orang seperti Zhou Yuan yang tidak bergerak sama sekali dan menyerap kileluhur dari awal hingga akhir. Inilah manfaatnya sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi musuh terkuat dalam pertempuran. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mempertanyakan hak mereka untuk menikmati pengobatan terbaik. Ketika matahari terbenam pada hari ketiga, semua orang menarik diri dari kondisi kultivasi mereka. Mereka menatap sungai besar yang perlahan mengering. Ada beberapa retakan besar yang muncul di sungai yang meluas ke kedalaman bumi, di mana air sungai mengalir. Setiap orang yang menarik diri dari kondisi kultivasi mereka segera memeriksa diri mereka sendiri untuk memeriksa perubahan mereka dan segera meledak menjadi sorak-sorai. Jelas terlihat bahwa banyak yang telah meningkat pesat. Qin Liang juga memeriksa dirinya sendiri, dan segera wajahnya berubah. Yayasan Genesis Ki saya telah meningkat menjadi 2,6 miliar. Yayasan Genesis Ki-nya sudah 2,5 miliar setelah beberapa peningkatan, tetapi dia tidak berpikir itu akan melonjak 100 juta kali ini. Fenaki leluhur kelas tinggi memang menakutkan. Jika dia menggunakan seni rahasianya lagi, dia merasa kekuatan bertarungnya bisa bersaing dengan Dong Ye, yang menduduki peringkat ketiga di daftar matahari surgawi. Bahkan jika Qin Liang memiliki kepribadian yang dingin, dia tidak bisa menahan senyum pada peningkatan yang luar biasa. Sepertinya nona Qin Liang mendapatkan panen yang bagus. Suara tawa terdengar. Qin Liang memiringkan kepalanya dan melihat kepala bersinar yang mencolok. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, Kapten Chu Qing, peningkatan saya tidak buruk, bagaimana dengan Anda? Chu Qing berkata sambil tersenyum, Terima kasih kepada kalian, Yayasan Genesis Ki saya telah meningkat sekitar 100 juta. Qin Liang menatap kosong padanya pada awalnya, dan kemudian hatinya bergetar. Wilayah Tianyuan telah mengambil 70 persen dari pembuluh darah kelas tinggi, yang memungkinkan Yayasan Genesis Ki-nya meningkat sekitar 100 juta, tetapi sisi surga Chang Xuan hanya memiliki bagian sekitar 30 persen, namun panen Chu Qing sama dengan miliknya. Apa maksudnya ini? Itu menunjukkan bahwa bakat si pemalas botak, yang membuat orang tidak bisa berkata-kata, lebih unggul darinya. Jawabannya membuat Qin Liang merasa sedikit sedih. Zhou Yuan sudah melampauinya tapi sekarang bahkan si botak malas itu lebih kuat darinya. Akibatnya, Qin Liang menyingkirkan senyum di wajahnya dan kembali bersikap dingin seperti biasanya. Chu Qing merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi Qin Liang yang berubah. Wanita ini memang sulit untuk diajak bicara tetapi saya datang karena Li Qingcan menendang saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas nama seluruh surga Chang Xuan. Jadi, dia tersenyum, Nona Qin Liang, wilayah Tian Yuan telah banyak membantu kami kali ini. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas nama Chang Xuan Heaven. Qin Liang menganggup dengan acuh tak acuh. Jangan berterima kasih padaku, itu semua karena kakek Zhou Yuan. Namun, ekspresi Qin Liang masih sedikit meredah, meskipun dia masih menatap Chu Qing dengan tatapan aneh. Chu Qing hanya bisa menahan tatapannya, bahkan jika dia merasa seluruh tubuhnya ditusuk jarum dengan tidak nyaman. Tetapi pada saat yang sama dia memperingatkan dirinya sendiri untuk menjauh dari wanita. Untungnya, Zhou Yuan, yang baru saja terbangun, dengan cepat menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Zhou Yuan meregangkan tubuhnya, menarik banyak perhatian. Qin Liang menatap tajam ke arah Zhou Yuan, merasakan aura yang lebih tajam darinya, dan segera dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, berapa peningkatan yayasan Genesis Qi Anda. Zhou Yuan meliriknya dan kemudian ke Chu Qing. Dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka, jadi dia berkata setelah ragu-ragu, jangan tanya tentang itu. Kenapa kamu suka meminta malu di depan orang? Qin Liang sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut dan dia berkata dengan gigi terkatuk, berapa banyak. Zhou Yuan menghela nafas tanpa daya dan akhirnya berbisik, tidak banyak, hanya 200 juta. Meskipun Qin Liang sudah siap secara mental, dia masih menarik nafas dalam-dalam dan melirik dia dan Chu Qing dengan kesal. Sekte Chang Suan Anda terlalu abnormal. Dia membuang lengan bajunya dan pergi. Zhou Yuan menghela nafas, menatap sosok Qin Liang yang marah saat dia pergi. Dia terlalu naif. Panen saya kali ini bukan hanya peningkatan 200 juta di Yayasan Genesis Ki Saya. Krone cakar naga di matahari langitnya telah mencapai lima cakar. Silver Shadow, bagaimanapun, adalah salah satu yang paling banyak berubah. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, cairan perak naik dan berubah menjadi bola perak. Bayangan perak, yang menderita luka parah dari Jimo, tidak hanya pulih sepenuhnya dengan bantuan kileluhur yang luas tetapi peningkatannya benar-benar mengejutkan Zhou Yuan. Yayasan Genesis Ki Silver Shadow telah meroket menjadi 2 miliar dari 1,4 miliar. Peningkatan yang menghancurkan bumi. Tentu saja, harga yang dibayar Zhou Yuan untuk ini adalah hampir setengah dari kileluhur yang dia serap diberikan kepada Silver Shadow. Tetapi dalam pandangan Zhou Yuan, itu sangat berharga karena Silver Shadow akhirnya membuka lubang kedua. Setelah bereksperimen, Zhou Yuan menyalin seni labu pelangi-langit ke bayangan perak seperti yang dia harapkan. Ini adalah aspek paling menakutkan dari hasil panennya. Beberapa hari setelah fenaki leluhur kelas tinggi dari lembah besar benar-benar terserap, Zhou Yuan tidak terburu-buru untuk memimpin tim wilayah Tianyuan kembali, dan sebaliknya dia memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang dari Changsuan Heaven dan mencari untuk fenaki leluhur yang mereka deteksi. Bagaimanapun, Changsuan Heaven juga telah mendeteksi beberapa fenaki leluhur beberapa waktu yang lalu tetapi mereka tidak memiliki waktu dan energi untuk mencari karena pertempuran dengan Istana Suci pecah segera setelah itu. Dan sekarang setelah mereka mendapat dukungan dari wilayah Tianyuan, ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan semua target yang mereka deteksi ke dalam tas. Mayoritas ki-vena leluhur yang ditemukan adalah kelas rendah, dan kualitasnya tidak dapat dibandingkan dengan vena kelas atas yang mereka miliki sebelumnya, tetapi tidak ada yang tidak bahagia dan mereka semua masih memanen dengan bahagia. Bagaimanapun, vena kelas tinggi hanya bisa datang dengan keberuntungan dan vena ki-leluhur kelas menengah dan rendah dapat menambahkan sesuatu yang hebat yang sebanding dengan vena ki-leluhur kelas tinggi. Setiap sedikit ki-leluhur adalah zat berharga di surga Guyuan dan itu adalah kesempatan yang tidak dapat ditukar dengan sejumlah uang di surga Hunyuan atau surga Changsuan. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa kekuatan semua orang melonjak hanya dalam satu bulan setelah memasuki Guyuan Heaven. Boom! Boom! Tubuh gunung yang mengjulang tinggi terbuka, menyemburkan ki-leluhur yang mengepuh. Berdiri di tempat yang tinggi, Zhou Yuan dengan santai menyerap ki-leluhur yang keluar, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius karena penglihatannya telah diperluas setelah melihat vena kelas tinggi. Meskipun dia tidak meremehkan vena ki-leluhur kelas rendah, cara berpikirnya telah dinaikkan. Ribuan orang dari wilayah Tianyuan dan Changsuan Heaven duduk bersila di depan altar, dengan rakus menelan ki-leluhur. Zhou Yuan dapat memperlakukan ki-leluhur kelas rendah seperti biasa, tetapi mereka jelas tidak bisa. Ini adalah pembuluh darah terakhir yang kami deteksi, kata Li Qingchan, mendekati sisi Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk, apakah ada berita tentang tim dari Shengling Heaven akhir-akhir ini? Li Qingchan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, Pada awalnya, kami menemukan jejak mereka jauh sekali, tapi baru-baru ini kami belum melihat setengah bayangan dari mereka seolah-olah mereka semua meninggalkan daerah itu. Apakah kamu takut? Mu Yuan berkata dengan santai. Kami hanyalah tim surga Hung Yuan. Tidak mungkin menakut-nakuti seluruh surga Shengling. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, dia tidak begitu sombong. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Qin Lian. Zhou Yuan terdiam sesaat dan kemudian melihat ke arah Zhou Qing, Li Qingchan dan yang lainnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah Anda akan menjelajah sendirian atau? Zhou Qing berpikir sejenak dan berkata, Surga Changsuan adalah yang terlemah dari semua surga, dan kekuatan kita telah turun drastis setelah pemberontakan Istana Suci. Kami tidak lagi memiliki banyak ambisi. Selama kita bisa bertahan sampai akhir, dan jika kita bisa mendapatkan salah satu saluran kiluluhur yang lebih lemah, maka misi kita akan dianggap berhasil. Dia tersenyum pahit, tapi dari apa yang saya lihat, permintaan ambisius kami yang sederhana mungkin tidak akan terpenuhi. Mengingat kekuatan Changsuan Heaven saat ini, itu akan musnah jika bertemu orang-orang dari Shengling Heaven. Zhou Qing berkata ragu-ragu, saya telah membahas masalah ini dengan pasukan Surga Changsuan. Orang-orang dari Surga Changsuan ingin bergabung dengan tim wilayah Tianyuan Anda dan tentu saja kami akan berada di bawah komando tim wilayah Tianyuan. Meskipun kami tidak sekuat kalian, kami dapat melakukan beberapa tugas eksplorasi. Zhou Yuan tersenyum, saya memiliki pemikiran yang sama. Kelima surga lainnya yang dimiliki oleh semua ras, Surga Changsuan sekarang dianggap setengah lumpuh. Jika mereka dengan arogan pergi sendirian, Zhou Yuan juga tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi yang terbaik adalah mereka bisa meninggalkan martabat mereka. Bagaimanapun, Changsuan Heaven masih memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Misalnya, dengan kekuatan Chu Qing, dia bisa menduduki peringkat teratas dari daftar matahari surgawi di Surga Hunyuan. Oleh karena itu mereka dapat meningkatkan kekuatan tim wilayah Tianyuan. Untuk berbagi keuntungan, itu bukan masalah besar. Qin Lian, Mu Yulan dan yang lainnya juga menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Dengan tambahan orang-orang Changsuan Heaven, tim wilayah Tianyuan kemungkinan besar tidak akan lebih lemah daripada tim dari wilayah Wanzhou dan wilayah Wuxian dalam hal kekuatan keseluruhan. Maka sudah diputuskan, kami akan kembali dan menuju ke wilayah Surga Hunyuan, kata Zhou Yuan. Dia sangat puas dengan keputusan datang untuk mendukung Surga Changsuan karena dia tidak hanya menyelamatkan banyak teman lamanya, panennya juga luar biasa. Yayasan Genesis Key-nya telah mencapai level 2,4 miliar dan Dragon Claw Heavenly Sun-nya telah tumbuh ke level 5 cakar. Yang terpenting, tentu saja, Silver Shadow mengalami pertumbuhan seperti terlahir kembali. Sebuah fondasi dari 2,2 miliar bintang Genesis Key, ditambah dengan Great Flame Devil dan material khususnya berarti ia dapat menghadapi musuh dengan fondasi 2,2 miliar. Ini benar-benar akan membantu Zhou Yuan dan Silver Shadow tidak akan diperlakukan sebagai perisai manusia dan dipukuli setiap saat. Hal yang paling menakutkan adalah Silver Shadow juga memiliki Saint Art Rainbow Sky Sivering Lord. Dan sekarang, ada aliran cahaya pelangi yang mengalir di sekitar labu di tubuhnya. Dengan kata lain, Zhou Yuan sekarang memiliki dua lampu pedang pelangi. Hanya saja Genesis Key Silver Shadow akan habis setelah mengeluarkan cahaya pedang dan harus pulih untuk beberapa saat sebelum bisa bergerak lagi. Tapi tidak peduli apa, gerakan membunuh Zhou Yuan menjadi lebih kuat. Jika dia memiliki dua lampu pedang itu ketika dia melawan Jim Mo beberapa hari yang lalu, kemungkinan Jim Mo akan terbunuh. Hah! Saat Zhou Yuan tenggelam dalam panennya, Qin Lian tiba-tiba berteriak di belakangnya. Zhou Yuan berbalik dan melihat Qin Lian mengeluarkan dupa emas dari tas spasialnya. Tiba-tiba ia tersulut sendiri dan asap mengepul ke atas. Ini adalah pesan dari Surga Hunyuan. Qin Lian berseru. Mereka telah memberitahu pasukan Surga Hunyuan lainnya dan meninggalkan pesan dupa sebelum mereka datang untuk menyelamatkan orang-orang Surga Changsuan. Ini awalnya agar mereka dengan mudah menghubungi kekuatan Surga Hunyuan lainnya untuk meminta bantuan jika sesuatu terjadi. Namun pada akhirnya, mereka tidak perlu menggunakannya dan malah pihak lain yang menyalakannya terlebih dahulu. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Wajah Zhou Yuan berubah serius. Mengingat kekuatan keseluruhan Surga Hunyuan, bukanlah masalah sepele bagi mereka untuk menyalakan dupa pesan. Asap membubung di bawah tatapan gugup Zhou Yuan, Qin Lian dan yang lainnya, dan secara bertahap membentuk layar asap di depan mereka. Sesosok muncul di layar asap. Itu adalah Guan Qinglong. Grand Elder Zhou Yuan, apakah masalah di pihakmu telah diselesaikan? Suara tenang Guan Qinglong terdengar. Zhou Yuan menganggup dan bertanya terus terang, Apakah terjadi sesuatu? Guan Qinglong berkata, Nah, selama Anda pergi, kami menemukan tempat selama eksplorasi kami. Ada cakram batu giok besar yang sepenuhnya terkondensasi dari ki leluhur. Jika spekulasi kami benar, kami telah menemukan peruntuhan mistik Surga Gu Yuan. Dikabarkan bahwa selain vena ki leluhur di Surga Gu Yuan, mungkin ada beberapa tempat yang melimpah di leluhur Qi dan akhirnya ki leluhur itu akan melahirkan zat misteri. Zatnya misterius, dan dalam hal kelangkaan, lebih unggul dari vena ki leluhur kelas tinggi. Di seluruh Surga Gu Yuan, hanya sembilan saluran ki leluhur yang bisa melampaui mereka. Hanya saja reruntuhan mistik sangat sulit ditemukan dan jarang sekali lahir. Zhou Yuan dan yang lainnya tidak menyangka tim Surga Hun Yuan akan menemukan tempat seperti itu. Namun, jika orang lain dari Hun Yuan Heaven menemukan reruntuhan mistik, mereka tidak ingin tim wilayah Tianyun hadir, bukan? Karena akan ada satu kekuatan yang lebih sedikit yang berbagi manfaat. Mata Zhou Yuan berkedip sedikit, dan dia bertanya, Apakah ada surga lain yang menemukan reruntuhan mistik ini? Guan Qinglong menganggup, pergerakan di sini relatif besar, jadi kekuatan langit lain juga mendeteksinya. Saat ini ada Surga Wanshu dan Surga Seng Wang, yang menempati peringkat kedua di antara langit ras suci. Tapi saya tidak tahu apakah akan ada surga lain. Surga Wanshu, Seng Wang Heaven, ekspresi Zhou Yuan menjadi lebih serius. Tidak heran jika Guan Qinglong akan memberitahunya, dia telah menghadapi musuh yang kuat. Meskipun Surga Hun Yuan dikenal sebagai surga terkuat di antara lima surga yang dimiliki oleh semua ras, Surga Wanshu tidak boleh diremehkan. Kekuatannya jauh melampaui Surga Changsuan dan bahkan bisa mengancam Surga Hun Yuan. Adapun Surga Seng Wang, itu harus lebih kuat menjadi surga terkuat kedua dari ras suci. Itu lebih kuat dari Surga Sengling yang Zhou Yuan temui sebelumnya. Memikirkan Surga Sengling, hati Zhou Yuan tiba-tiba bergetar. Dia berkata, selain Surga Seng Wang, saya khawatir orang-orang dari Sengling Heaven juga bergegas ke sana. Tidak heran tidak ada jejak tim Sengling Heaven di area ini baru-baru ini. Mereka kemungkinan besar telah melesat ke sana setelah menerima berita itu. Ekspresi Guan Qinglong menjadi lebih serius. Jika tim Sengling Heaven juga ada di sana, itu akan berubah menjadi perang yang kacau di antara empat surga. Grand Elder Zhou Yuan, tolong pimpin tim wilayah Tian Yuan ke sana secepat mungkin. Dimengerti, kami akan segera pergi. Zhou Yuan mengangguk, asap berangsur-angsur menghilang, membentuk gambar seperti peta, di mana satu titik bersinar terang. Itu mungkin tempat orang-orang surga Hun Yuan berada. Zhou Yuan menatap gambar peta, lalu menghela nafas panjang dan melirik kerumunan. Semuanya, aku khawatir ada masalah besar kali ini. Pada saat Zhou Yuan memimpin wilayah Tian Yuan dan orang-orang surga Chang Suan ke lokasi yang ditandai di peta, hampir sepuluh hari telah berlalu meskipun mereka melakukan perjalanan tanpa henti. Mereka akhirnya tiba di pegunungan kuno tanpa akhir yang terlihat. Puncak-puncak di seluruh pegunungan itu tinggi dan megah, menjulang ke langit. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi pegunungan tinggi yang memancarkan pesona kuno dan tandus. Selain itu, kabut berkumpul di antara pegunungan dan begitu tebal sehingga tidak peduli seberapa kencang angin itu, itu tidak bisa menimbulkan kabut. Bahkan roh tidak bisa menembus kabut tebal. Untungnya, surga Hun Yuan telah meninggalkan pengintai di pinggiran. Mereka awalnya panik saat melihat Zhou Yuan dan pasukannya yang perkasa. Bagaimanapun, ukuran tentara wilayah Tian Yuan tidak sebesar sebelumnya. Kepanikan mereka hanya memudar sedikit ketika mereka mengidentifikasi Zhou Yuan dan Qin Lian. Grand Elder Zhou Yuan, Kapten Qin Lian, silakan ikut dengan kami. Base Camp Hun Yuan Heaven sudah didirikan di pegunungan. Seorang pengintai melangkah maju dan berkata dengan hormat. Zhou Yuan mengangguk, membiarkan mereka memimpin, dan dia mengikuti dengan pasukan-pasukannya yang besar. Kelompok besar itu berjalan melewati hutan purba yang diselimuti kabut tebal selama hampir satu jam sebelum penglihatan mereka akhirnya membaik dan hutan menjadi lebih jelas. Mereka melihat genesis Runeboundary yang sangat besar menyelimuti area tersebut, menghalau kabut tebal, dan banyak camp didirikan di dalam perbatasan tersebut. Ada banyak menara penjaga di sekitar camp. Mereka segera membunyikan klakson peringatan ketika mereka melihat pasukan besar mereka. Keributan pecah di camp besar, dan gelombang Genesis Ki meletus. Sosok-sosok muncul di pinggiran camp seperti sambaran petir, menatap curiga ke kerumunan besar. Guan Qinglong, yang berdiri di garis depan grup, adalah yang paling mencolok. Ia dianggap paling tenang dan hanya terlihat sedikit terkejut pada banyak orang. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Zhou Yuan dan berkata, Grand Elder Zhou Yuan, apa yang terjadi? Zhou Yuan melangkah maju dan menjelaskan, mereka adalah orang-orang dari Changsuan Heaven. Mereka diserang oleh Sengling Heaven. Kami pergi untuk menyelamatkan mereka dan mengusir tim Sengling Heaven, tetapi Changsuan Heaven telah menderita kerusakan parah dan untuk sementara bergabung dengan tim wilayah Tianyuan saya. Hanya orang-orang dari surga Changsuan. Pasukan surga Hunyuan kehilangan sedikit ketertarikan saat mereka mendengar kata-kata Zhou Yuan. Kekuatan Changsuan Heaven adalah yang terlemah di antara surga, dan sekarang telah mengalami kerusakan, itu bahkan kurang penting. Pandangan Guan Qinglong beralih ke pria botak yang memimpin orang-orang surga Changsuan di belakang Zhou Yuan. Dia tampak kelelahan dan tidak tertarik, tetapi Guan Qinglong bisa merasakan genesis qinya tidak lemah. Fakta bahwa dia bisa mencapai level seperti itu di tempat seperti surga Changsuan sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Jika dia berlatih di surga Hunyuan, bahkan Guan Qinglong mungkin akan menganggapnya tinggi. Tampaknya meskipun surga Changsuan lemah, ada orang-orang yang rapi, pikir Guan Qinglong dalam hati. Tapi segera setelah dia tertawa sendiri. «Zou Yuan, adik perempuan Wu Yao, dan Su Yuwei dari wilayah Zixiao juga bukan orang biasa, jadi saya seharusnya tidak meremehkan surga Changsuan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Orang-orang dari wilayah Wanshu akan datang hari ini. Mereka mengatakan itu untuk membahas bagaimana kita bisa bekerja sama, tetapi mereka harus mengukur kekuatan surga Hunyuan untuk melihat apakah kita memiliki kualifikasi terlebih dahulu. Saat berbicara, Guan Qinglong memerintahkan orang-orang untuk membuka perbatasan dan menyambut semua pasukan yang masuk. Mereka gugup, mereka perlu menimbang kekuatan surga Hunyuan. Kata Zou Yuan sambil tersenyum. Dong Ye berkata dengan acuh tak acuh, jangan meremehkan surga Wanshu. Meskipun surga Hunyuan kita dikenal sebagai yang terkuat di antara lima surga yang dimiliki oleh semua ras, gelar itu agak tua dan surga seperti surga Qian Kun dan surga Wanshu tidak pernah diberikan, dengan tujuan melampaui surga Hunyuan kami. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Zou Yuan menyapa Su Yuwei dengan gembira dan Su Yuwei menjawab dengan senyuman manis. Dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya dan mengambil langkah ke samping, menghalangi interaksi di antara keduanya. Zou Yuan sedikit tidak berdaya saat melihat Dong Ye bertingkah seperti ibu yang melindungi anaknya. Dia mengerutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke sisi wilayah Wanshu dan memperhatikan Zhao Mushen yang tidak mengatakan sepatah katapun. Kapten Zhao Mushen, seseorang yang baru dalam posisi tanggung jawab biasanya cepat membuat banyak perubahan. Apakah Anda sudah mengatur ulang tim wilayah Wanshu? Tim wilayah Wanshu masih memandang bermusuhan dengan Zou Yuan seperti sebelumnya, tetapi jelas bahwa kematian Wang Suan yang berdampak besar pada mereka sehingga mereka telah memadamkan kesombongan mereka dan tidak berani memprovokasi mereka jika tidak perlu. Zhao Mushen berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mewarisi keinginan kakak senior Wang Suanyang dan memimpin wilayah Wanshu saya menuju kemuliaan yang layak. Zou Yuan mengacungkan jempol, mewarisi wasiatnya. Anda menelannya sampai-sampai tidak ada abunya yang tersisa. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang kejam dan kejam? Wang Suanyang benar-benar tidak beruntung memiliki adik laki-laki seperti itu. Tetapi Wang Suanyang juga membawanya pada dirinya sendiri karena menekan Zhao Mushen dengan berbagai cara, yang memaksa Zhao Mushen, seorang pria yang kejam dan pendendam, untuk bersekongkol melawannya dan bahkan menelannya. Dia tidak punya masalah dengan Zhao Mushen mengambil alif tim wilayah Wanshu dan dia tidak akan menyanyiakan usaha untuk menangani mereka selama mereka tidak memprovokasi dia. Bagaimanapun, Zhao Yuan lebih takut pada Zhao Mushen daripada Wang Suanyang. Zhao Yuan menarik kembali pandangannya, dan kemudian menyadari bahwa tatapan telah tertuju padanya selama ini. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat sosok ramping dan cantik di samping Guan Qinglong dan berkata, sepertinya kamu juga meningkat pesat selama periode ini. Sosok cantik itu secara alami adalah Wu Yao. Dia menatap dingin ke arah Zhao Yuan, wajahnya yang cantik lebih menakjubkan dari sinar cahaya. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Saya hanya khawatir jika Anda tidak sengaja mati, siapa yang akan saya temukan untuk mendapatkan kembali berkat saya. Wu Yao berkata dengan tenang, ini awalnya pertarungan takdir. Jika kamu menang pada akhirnya, aku tidak akan mengeluh, bahkan jika aku mati di tanganmu. Jadi aku harap kamu sama. Ahem. Guan Qinglong terbatuk keras, menyela perselisihan di antara keduanya. Sekarang semua orang dianggap sebagai satu tim, jangan bertarung. Ada cara untuk menyelesaikan apapun. Dia menatap Zhao Yuan dan mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya ada alasan lain untuk segera merekrutmu. Orang-orang yang datang untuk menyampaikan pesan dari surga Wanshu secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Giliran Zhao Yuan yang terkejut. Orang-orang dari surga Wanshu ingin melihatku. Guan Qinglong menganggup dengan serius. Zhao Yuan mengerutkan kening dengan bingung. Dia belum pernah ke surga Wanshu dan dia tidak mengenal siapapun dari sana, jadi siapa yang ingin melihatnya. Tentang apakah ini, Zhao Yuan tidak tahu mengapa seseorang dari surga Wanshu ingin bertemu dengannya. Untungnya, rasa penasarannya tidak berlangsung lama. Seperti yang dikatakan Guan Qinglong, pasukan wilayah Wanshu tiba di kam surga Hun Yuan setengah hari kemudian. Tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya di kam besar melihat ke arah tertentu. Banyak orang yang sejujurnya agak penasaran dengan surga Wanshu. Dikatakan bahwa Wanshu Heaven sebagian besar dihuni oleh Genesis Beast, menempati lebih dari 70% daratan. Selain itu, ada hukum khusus di Wanshu Heaven yang memungkinkan Genesis Beast lebih mudah menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan dibandingkan dengan surga lainnya. Oleh karena itu, surga Wanshu adalah tanah suci bagi banyak binatang kejadian yang telah mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Sekelompok yang dipimpin oleh Guan Qinglong sedang menunggu di luar kam. Zhao Yuan secara alami ada di antara mereka. Semua orang saat ini mengintip kekejauhan di mana mereka bisa merasakan sejumlah besar gelombang Genesis Qi yang tidak disembunyikan. Suara angin deras terdengar saat kabut terkoyak secara biadap oleh kekuatan yang kuat. Sosok demi sosok muncul dan turun dari langit, mendarat di depan kam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, menemukan lebih dari 100 individu. Mereka sebagian besar mirip dengan manusia, tetapi memiliki beberapa karakteristik khusus seperti binatang. Saat ini, mereka juga mengamati sisi surga Hunyuan. Guan Qinglong menangkupkan tinjunya dan tersenyum saat suaranya yang mantap terdengar, teman dari surga Wanshu, saya Guan Qinglong dari wilayah Wushan surga Hunyuan. Saya menyambut Anda semua di sini. Jadi itu Kapten Guan Qinglong. Aku sudah lama mendengar namamu. Sebuah suara diwarnai dengan sepotong otoritas khusus terdengar dari sisi surga Wanshu saat seorang pria berotot dan mengesankan perlahan berjalan keluar. Dia memiliki wajah yang tampan dan pupil emas. Saat dia berbicara, raungan naga sepertinya bergemas samar, beriak di udara di sekitarnya. Guan Qinglong menatap orang itu dan berkata, kamu pasti Kapten Kepala Surga Wanshu, Jiang Jinlin dari klan naga mistik. Zhou Yuan juga menatap pria murid emas itu. Tekanan samar yang dia keluarkan kemungkinan besar adalah tekanan naga. Dia memberi Zhou Yuan perasaan yang sangat berbahaya, dan jelas tidak bisa diremehkan. Adapun klan naga mistik, Zhou Yuan telah melakukan pekerjaan rumahnya untuk mereka. Meskipun ada jutaan spesies berbeda di surga Wanshu, ketujuh klan itu memerintah di atas semua orang sebagai yang terkuat. Klan naga mistik, klan Roh Phoenix, klan monyet emas, klan kera pemindah gunung, klan singa surgawi yang mengaum, klan paus kuno dan klan harimau divine yang mengguncang bumi, di antara mereka, klan naga mistik dan klan roh Phoenix hanya sedikit lebih kuat dari yang lain. Jiang Jinlin terkekeh pelan, matanya terlihat sedikit bangga. Sebagai anggota klan naga mistik yang mulia, mereka menyembah naga leluhur dan merasa lebih unggul dari yang lain. Karenanya, ada kebanggaan yang tertanam jauh di garis keturunan mereka. Dalam cara berbicara tertentu, sikap ini sedikit mirip dengan ras suci, hanya saja tidak ekstrim. Murid emas Jiang Jinlin dengan santai menyapu para Kapten dari berbagai faksi Surga Hunyuan saat dia dengan santai berkata, Surga Hunyuan sepertinya tidak sekuat yang aku harapkan. Dengan pengecualian Kapten Guan Qinglong, Kapten dari wilayah kedelapan lainnya tampak sangat biasa. Kata-kata ini segera membuat suasana menjadi sedikit kaku dan wajah para Kapten lainnya menjadi sedikit masam. Jiang Jinlin sangat kasar, apakah dia di sini untuk melenturkan ototnya di Hunyuan Heaven? Ekspresi Guan Qinglong tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, Wang Xuan yang juga cukup kuat. Sayangnya, dia meninggal karena kecelakaan. Jiang Jinlin tersenyum dan berkata, untuk mati begitu awal, kemampuannya pasti agak terbatas. Beberapa orang di sisi wilayah Wanzhou mengirimkan tatapan marah. Mengapa lidah bajingan ini begitu jahat? Ekspresi Guan Qinglong menjadi sedikit gelap. Untungnya, suara anggun terdengar saat ini, maafkan kami teman-teman dari Surga Hunyuan. Kapten Jiang Jinlin selalu cepat berbicara sebelum dia berpikir dan tidak tahu apa-apa tentang pengendalian diri. Namun, dia tidak memiliki niat buruk. Beberapa tatapan mengikuti suara itu dan mata mereka bersinar dengan takjub. Itu adalah wanita yang tinggi dan ramping. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul phoenix, menampilkan lehernya yang cantik dan indah. Dia mengenakan gaun emas yang terlihat sangat mewah, dan membungkus tubuh indahnya dengan api. Secara keseluruhan, dia memancarkan aura elegan dan berkelas tinggi. Dia bertemu dengan tatapan semua orang dengan sedikit senyum. Ai Qing dari klan roh phoenix menyapa teman-teman surga Hunyuan kami. Ekspresi Guan Qinglong sedikit melembut. Jadi itu adalah kapten klan roh phoenix, Ai Qing. Zhou Yuan hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Meskipun dia cantik, dia telah mengembangkan perlawanan tertentu terhadap kecantikan seperti itu karena Yao Yao dan Su Yuwei. Dalam cara berbicara tertentu, Ai Qing sedikit mirip dengan Hu Yao, namun, yang satu elegan sementara yang lain mendominasi. Ai Qing jelas tidak ingin hal-hal berubah menjadi tidak bersahabat pada pertemuan pertama mereka. Oleh karena itu, dia mengambil alih Jiang Jinlin dan mulai memperkenalkan para kapten dari kedua sisi untuk meredakan ketegangan. Jiang Jinlin tampaknya tidak peduli, masih mengenakan ekspresi sombongnya. Di matanya, tidak ada orang lain di sisi surga Hunyuan yang layak mendapat perhatian selain Guan Qinglong. Dia merasa bahwa surga Hunyuan tidak benar-benar memenuhi gelar terkuat mereka di antara lima surga. Ini adalah kapten klan Paus Kuno, Gudali. Zhou Yuan memandang dengan penuh minat, dan menemukan lemak besar dan pucat. Dia tampak sederhana, jujur dan tampaknya tidak berbahaya, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuh lemak itu. Ras Paus Kuno terkenal karena kekuatan mereka, dan sejuta rune Paus Heavenly Yuan Bruce telah dirancang berdasarkan mereka. Ini adalah kapten klan monyet emas Jin Linger dan wakil kapten Jin Feng. Mereka bersaudara, Ai Qing menunjuk pada sepasang sosok. Gadis itu sangat menarik, dia memiliki rambut emas panjang berkilauan yang menutupi bahunya, mencapai pinggangnya. Ekor emas menjulur dari belakangnya dan melingkari pinggang mungilnya. Dia memiliki sosok yang sangat esksi dan esksi yang semakin ditonjolkan oleh pakaian hitamnya yang sangat pas. Fitur wajahnya juga sangat indah, dan sifat liar tertentu tampak berkedip di matanya. Dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari Ai Qing, tapi pesonanya sama kuatnya. Sosoknya terlalu es asterisi, dan bahkan Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi melirik kedua. Yang mengejutkan, gadis bernama Jin Linger berjalan ke arahnya dengan langkah cepat dan kecil, matanya yang liar menatap lurus ke arahnya. Tidak ada yang tahu mengapa Jin Linger menuju Zhou Yuan. Di bawah banyak tatapan penasaran, Jin Linger tiba di depan Zhou Yuan. Dia menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, sebelum dia sedikit mengernyit, kamu Zhou Yuan dari wilayah Tian Yuan. Tatapan Zhou Yuan berkedip, kaulah yang ingin bertemu denganku. Jin Linger tidak menjawab. Segera setelah itu, dia dengan agak kecewa berkata, apa-apaan ini? Hanya tahap matahari surgawi menengah. Kakek kecil kami memberitahu kami bahwa Zhou Yuan dari wilayah Tian Yuan adalah seorang jenius tertinggi dan tak tertandingi yang diberkati oleh surga. Dia bahkan mengatakan bahwa kita tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di tubuhnya. Tapi dari apa yang aku lihat, dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak istimewa, kakek kecil. Zhou Yuan jelas terpana oleh kata-kata Jin Linger saat ekspresi bingung terbentuk di wajahnya. Mengapa tetua Jin Linger tahu tentang dia? Selain itu, bahkan jika sesepu ingin memujinya, tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu kasar dan langsung seperti Jin Linger tidak sebanding dengan sehelai rambut pun di tubuhnya. Bagaimana bisa gadis manapun mengambil berbaring ini? Pantas saja kebenciannya begitu besar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Zhou Yuan memalsukan batuk dan berkata dengan ramah, tetua Anda pasti telah mendengar beberapa rumor yang tidak berdasar. Aku benar-benar tidak mengenal siapapun dari Wanshu Heaven, jadi tidak perlu menganggap serius kata-katanya. Namun, alis Jin Linger menjadi satu. Kakek kecil bilang dia sudah lama bersamamu. Zhou Yuan tercengang lagi. Alisnya berkerut dalam saat dia bergumam dalam kebingungan, aku tidak ingat pernah berkenalan dengan Genesis Beast kelas tinggi di surga Wanshu. Meskipun dia telah bertemu banyak Genesis Beast, kebanyakan dari mereka belum mengembangkan kecerdasan apapun dan akan menyerangnya secara insting. Tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara lagi, sebuah pikiran tertentu tiba-tiba muncul di kepalanya. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menatap Jin Linger dengan tidak percaya. Kamu, bisakah kamu mengacu pada Tuntun? Di antara Genesis Beast kelas tinggi yang dia kenal, Tuntun telah menemaninya paling lama. Selain itu, dia sangat cerdas dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Tuan Chang Yuan berkata dia telah mengirimkannya ke tempat yang cocok. Mungkinkah tempat ini adalah surga Wanshu? Tuntun apa? Di klan monyet emas kami, semua orang menyebutnya sebagai leluhur kecil. Jin Linger memelototi Zhou Yuan. Tidak disangka dia berani begitu tidak menghormati kakek kecil. Zhou Yuan tidak peduli dengan reaksinya. Dia menjadi agak emosional saat berkata, Tuntun ada di klan monyet emasmu. Bagaimana kabarnya? Apakah itu datang ke Guyuan Heaven? Jin Linger dengan acuh tak acuh menjawab, kakek kecil memiliki hubungan dengan klan monyet emas kita, dan memang tinggal bersama kita. Namun, itu tidak datang ke surga Guyuan, karena tempat ini tidak ada artinya. Saat menyebutkan kakek kecil, mata Jin Linger yang biasanya liar dan liar dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Kakek kecil. Tuntun itu laki-laki. Zhou Yuan mengusap dagunya, matanya berkedip-kedip berpikir. Beraninya kamu. Jin Linger dengan kejam memelototi Zhou Yuan lagi, sebelum dia dengan bangga berkata, hanya aku dan kakakku yang menyapa leluhur kecil dengan cara itu, dan hanya kami berdua yang diizinkan melakukannya di seluruh klan monyet emas. Leluhur kecil adalah binatang suci Alpa yang lahir dari tanah, dan satu-satunya yang ada. Itu tidak memiliki ibu atau ayah, dan juga tidak ada jenis kelamin. Oleh karena itu, jangan gunakan mata sipit manusia untuk menilai itu. Zhou Yuan menghela nafas lega. Jika bajingan kecil itu laki-laki, dia tidak akan membiarkan Yao Yao membawanya di masa depan. Zhou Yuan dengan sombong berkata, jika tidak ada S asteriskus, seperti apa bentuknya ketika mengambil bentuk manusia? Orang androgini, Jin Linger mendengus pada pertanyaan kekanak-kanakan Zhou Yuan dan senyum bangga terbentuk di bibirnya. Kamu terlalu banyak berpikir, seseorang dengan garis keturunan binatang suci sejati tidak akan mengambil bentuk manusia. Ia sudah memiliki tubuh terkuat di dunia, dan memiliki bentuk manusia justru akan menjadi lemah di matanya. Jika itu Anda, maukah Anda menjadi semut yang merayap di tanah? Zhou Yuan tidak bisa berkata-kata, dan tidak bisa menahan senyum karena malu. Dia juga sedikit kecewa. Dia agak penasaran seperti apa tuntun dalam wujud manusia. Namun, dia sudah sangat senang dan puas akhirnya mendengar kabar tentang tuntun. Sepertinya dia harus membawa tuntun kembali dari surga Wanshu setelah Yao Yao terbangun. Ketika kami pergi, leluhur kecil memberi tahu kami bahwa kami dapat meminta bantuan Anda jika kami menemui masalah di surga Gu Yuan. Pada titik ini, senyum mengejek muncul dari sudut bibir Jin Linger. Namun, mungkin leluhur kecil tidak akan menyangka bahwa orang yang dianggapnya sangat tinggi masih akan terjebak di tahap matahari surgawi perantara. Jangan khawatir, karena kamu adalah teman leluhur kecil, kamu juga teman kami. Jika Anda menemui masalah, kami bersaudara tidak akan duduk diam. Dia sepertinya sangat bahagia. Bagaimanapun, orang yang selalu digunakan leluhur kecil untuk menurunkan saudara kandung tampaknya tidak sehebat yang mereka bayangkan. Ini membuat napasnya lega. Dia tidak sabar untuk kembali ke klan monyet emas dan akhirnya membantah leluhur kecil sehingga tidak akan selalu terasa bahwa mereka tidak berguna. Zhou Yuan terkekeh dalam hati saat melihat penampilannya yang menyenangkan, dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Jin Linger telah membawakannya berita tentang tuntun. Jin Linger melemparkan benda emas kecil ke Zhou Yuan dan dia buru-buru menangkapnya. Ini dari leluhur kecil, tapi nampaknya kamu membutuhkan kekuatan dari tahap sumber baru lahir untuk membukanya. Cahaya keemasan di tangan Zhou Yuan surut, berubah menjadi skala ungu emas. Itu adalah pemandangan yang familiar salah satu tangga nada tuntun setelah diubah. Namun, gelombang yang sangat kuat berdenyut dari timbangan. Dari sini, dia tahu bahwa tuntun telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Skala emas seharusnya berisi beberapa informasi dari tuntun, tetapi dari kata-kata Jin Linger, siapapun di bawah tahap sumber baru lahir tidak akan dapat membukanya. Dia tidak bisa mencoba pamer, kan? Zhou Yuan bergumam dalam hati. Hal itu sejalan dengan sifat pamer tuntun. Namun, hal itu membuatnya sedikit tertekan. Sepertinya dia akan selalu lebih lambat dari tuntun dan Yao Yao tidak peduli seberapa cepat kultifasinya berkembang. Yang lain memanggilnya abnormal, tetapi dia merasa bahwa keduanya adalah monster yang sebenarnya. Terima kasih. Zhou Yuan menyimpan timbangan dan menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Jin Linger melambaikan tangannya sebelum berbalik dan berjalan kembali ke klan monyet emas. Dia mengatakan sesuatu kepada adik laki-lakinya Jin Feng, dan dia mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Zhou Yuan. Dia tampak cukup ramah. Zhou Yuan membalas senyuman itu dan menangkupkan tinjunya dari jauh. Setelah pertukaran Zhou Yuan dan Jin Linger berakhir, penonton di sekitarnya menarik pandangan mereka. Mereka awalnya mengira bahwa Jin Linger akan menimbulkan masalah bagi Zhou Yuan, tetapi tampaknya hubungan mereka cukup baik. Kapan keduanya berkenalan? Di sisi surga Wanshu, Jiang Jin Lin sedikit mengernyit. Dia juga berpikir bahwa Jin Linger akan mempersulit Zhou Yuan. Wilayah Tianyuan adalah yang terlemah dari sembilan wilayah surga Hun Yuan, dan merupakan target yang sempurna bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Motif mereka bukanlah untuk bertukar informasi dengan Hun Yuan Heaven, tetapi untuk mencari kerjasama dengan Wanshu Heaven yang memainkan peran utama. Ini akan memberi mereka keuntungan ketika tiba waktunya untuk membagi rampasan. Dia diam-diam membuat isyarat, dan Kapten Klan Harimau Divine yang mengguncang bumi berjalan ke depan. Dia adalah pria besar dan berotot yang mengeluarkan aura ganas. Namun, sosok dengan cepat muncul di sampingnya. Saudara laki-laki Jin Linger dengan tersenyum meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, Wang Meng, ikut denganku. Ada sesuatu yang ingin ku katakan kepadamu. Tanpa menunggu jawaban, Jin Feng menyeret Wang Meng pergi. Sudut mata Jiang Jin Lin bergerak-gerak. Dia memandang Jin Linger, hanya untuk menemukan yang terakhir itu tanpa rasa takut balas menatapnya, matanya yang indah dipenuhi dengan peringatan. Jiang Jin Lin tetap tanpa ekspresi, tetapi dia bisa marah naik di dalam dirinya. Jin Linger yang sulit diatur ini membuat kekacauan. Di sampingnya, Ai Qing menggelengkan kepalanya ke arahnya. Karena Jin Linger memiliki hubungan dengan Zhou Yuan dan ingin melindunginya, tidak perlu mengejarnya untuk saat ini. Mereka akan segera saling bertukar pukulan. Guan Qinglong juga menarik pikirannya saat ini dan berkata, teman-teman dari surga Wanshu, silakan masuk ke kam agar kita dapat mendiskusikan berbagai hal secara mendetail. Ai Qing menunjukkan senyum tipis dan mengangguk. Dia dan Jiang Jin Lin memimpin kelompok surga Wanshu ke dalam kam. Zhou Yuan memperhatikan mereka masuk sebelum tersenyum pada Qin Lian. Sepertinya diskusi ini akan memanas. Bagaimana dia tidak bisa melihat niat surga Wanshu. Namun, Hun Yuan Heaven juga ingin menjadi sisi dominan dari kemitraan tersebut. Karenanya, tentu tidak akan ada kekurangan bentrokan nanti. Selanjutnya, mereka akan mencari tahu tinju siapa yang lebih besar. 1100 orang.